Season 233, Ye Yao Chen Long Chen tiba-tiba berteriak ke dalam kehampaan. Semua orang melihat ke langit, hanya untuk melihat kekosongan perlahan berputar. Sekelompok tujuh tetua berjalan keluar, dengan salah satu dari mereka adalah Penatua Long. Penatua Long tersenyum. Long Chen, selamat telah maju ke Nether Passage. Dengan ini, jalan brilian dari kemungkinan tak terbatas telah dibuka untuk Anda. Petik 2. Jalan yang brilian. Aku meragukan itu. Saya hanya seorang kultifator biasa, sementara itu adalah keluarga surgawi yang berdiri di atas semua orang dan mengendalikan nasib dunia ini. Anda yang memutuskan apa itu hitam dan putih. Bagaimana mungkin aku bisa masuk ke matamu? Kata Long Chen mengejek. Long Chen sangat tidak puas dengan Penatua Long sekarang. Pendapat baik sebelumnya tentang dia telah dihapus. Penatua Long yang telah mengambil alih urusannya, dan ketika dia pergi, dia telah mempercayakan banyak hal kepada Shen Cheng Feng dan Legiun Naga Langit Kedelapan. Itu semua bisa dimengerti. Namun, begitu Long Chen pergi, Shen Cheng Feng digantikan oleh Ye Bencang. Long Chen menolak untuk percaya bahwa Penatua Long tidak menyadarinya. Long Chen, mungkin ada beberapa kesalahpahaman di sini. Baru saja, Penatua Ye Yao Chen hanya mencoba menghentikan Anda untuk memperjelas semuanya sebelum keputusan terburu-buru dibuat. Kamu terlalu tegang, kata Penatua Long. Ye Yao Chen. Long Chen tiba-tiba teringat bahwa ketika Dragon Blood Legion telah menghentikan ras darah memasuki benua surga bela diri, ada sekelompok idiot dari cabang luar keluarga surgawi yang telah mencoba mempersulitnya. Mereka mengira bahwa dengan Heavenly Divine Writ, dia tidak akan berani menyentuh mereka. Tapi Long Chen segera mulai membunuh. Dia ingat menangkap salah satu dari mereka bernama Zhao Feng dan menuntut untuk mengetahui mengapa mereka menargetkannya. Pada saat itulah Shen Cheng Feng muncul, dan Long Chen telah memberikan Zhao Feng kepadanya untuk ditangani. Pada saat itu, Zhao Feng ketakutan dan mengatakan bahwa dalangnya adalah Ye Yao Chen. Namun, itu juga sepertinya salah. Bukankah dia mendengar bahwa Ye Yao Chen baru berusia 37 tahun? Mengapa dia terlihat lebih seperti 73? Tapi Penatua Long jelas dengan sengaja memberitahu Long Chen identitasnya, jadi itu tidak mungkin salah. Penatua Ye Yao Chen adalah anggota termuda di antara kita tetua surga. Dia baru berusia 37 tahun. Namun, di alam samsara, adalah mungkin untuk mengubah bentuk hidup Anda. Baginya berada dalam kondisi tua bukanlah kejutan, kata Penatua Long, melihat kecurigaan Long Chen. Tampaknya delapan ini semua adalah tetua surga dari keluarga surgawi, tetapi hanya Ye Yao Chen yang mengambil tindakan di depan yang lain, sementara mereka terus menonton. Di tempat yang tidak diketahui Long Chen, sepasang mata diam-diam memperhatikan semua yang terjadi di sini. Long Chen, lepaskan Ye bencang dan aku akan menyelidiki masalah ini. Tanya Ye Yao Chen, memelototinya seperti ular beludak. Namun, terlepas dari permusuhannya, dia tidak langsung menyerang. Long Chen memandang Ye Yao Chen dan kemudian ke Penatua Long dan yang lainnya. Tampaknya memahami sesuatu, dia mencibir, untuk apa kamu menyelidiki? Apakah Anda seorang juru sita? Apakah Anda seorang hakim? Hal-hal sudah begitu sederhana. Ye bencang ingin membunuhku. Apa lagi yang harus diselidiki? Apakah kamu buta atau bodoh? Satu disebut Ye bencang, dan satu lagi disebut Ye Yao Chen. Jelas, mereka berasal dari sisi yang sama, bahkan mungkin satu keluarga. Melepaskannya sama saja dengan membebaskan seekor harimau. Ye bencang mencoba berbicara, tetapi tenggorokannya terkepal erat oleh Long Chen, jadi keluar kacau. Adapun jiwanya, itu benar-benar ditekan oleh roh Yuan Long Chen. Hanya dengan berpikir, Long Chen bisa membunuhnya. Long Chen, Penatua Ye Yao Chen benar. Hal-hal masih belum jelas. Saya menyarankan Anda untuk mempertimbangkan saran Penatua Ye, kata Penatua Long dengan ringan. Mendengar itu, Long Chen langsung mengerti bahwa Penatua Long menunjukkan kepadanya bahwa dia tidak perlu takut akan ancaman Ye Yao Chen. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan bahwa Long Chen hanya perlu mempertimbangkan saran Ye Yao Chen. Dari delapan sesepuh, tujuh dari mereka hanya berdiri di sana dengan acuh tak acuh. Jelas, Ye Yao Chen tidak memiliki otoritas mutlak di sini. Long Chen bisa menerima atau tidak menerima. Apakah dia salah menilai Penatua Long? Atau apakah ini untuk mengatakan bahwa hubungan keluarga surgawi jauh lebih rumit di dalam daripada yang dia pikirkan? Penatua Long? Apa yang kamu katakan? Long Chen hanyalah seorang murid fana. Bagaimana ada ruang baginya untuk mempertimbangkan mematuhi perintah keluarga surgawi? Tuntut Ye Yao Chen, juga setelah mendengar indikasi halus Elder Long. Penatua Ye, itu salah. Keluarga surgawi ada untuk makhluk hidup di dunia. Dalam situasi ini di mana penguasa belum terlihat, kita harus bekerja sama dengan para pahlawan luar biasa dari benua surga beladiri melawan penjaja asing. Kita semua bekerja bersama, dan meskipun kekuatan keluarga surgawi kita sedikit lebih kuat, semua orang di benua surga beladiri memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat mereka, bahkan jika mereka berbeda. Bagi Anda untuk menjadi begitu tirani, tampaknya Anda akan melawan perintah yang mulia. Dia tidak akan bahagia. Penatua Long menggelengkan kepalanya. Penatua Ye Yao Chen mundur saat menyebut yang mulia, ekspresinya semakin jelek. Dia berteriak, Long Chen, masalah ini melibatkan keluarga surgawi, dan sebelum semuanya jelas, saya menuntut Anda melepaskan Ye bencang ke dalam tahanan kami. Setelah kami menemukan kebenaran, Anda secara alami akan mendapatkan keadilan Anda. Petik 2. Kebenaran. Keadilan. Apakah Anda akan menemukan sekelompok kambing hitam dan mendorong semua tanggung jawab ke mereka, lalu membunuh mereka sehingga mereka tidak bisa bersaksi? Apakah Anda ingin bermain game seperti itu dengan saya? Penatua Long memberitahu saya bahwa Anda berusia 37 tahun. Berdasarkan penampilan Anda, saya tidak berharap Anda mengatakan hal bodoh seperti itu, tetapi sekarang saya percaya, Cibir Long Chen. Ye Yao Chen, katakan padaku, bagaimana aku akhirnya menyinggung Penatua Surga dari keluarga surgawi. Mengapa Anda menargetkan saya? Petik 2. Omong kosong apa yang kamu semburkan sekarang? Teriak Ye Yao Chen. Kau akan terus berakting. Permainan seperti ini adalah sesuatu yang saya berhenti lakukan di masa muda saya. Long Chen menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dia menemukan bahwa semakin tinggi basis kultivasi, semakin rendah kecerdasan dan trik yang dimainkan juga semakin kasar. Trik seperti itu adalah permainan anak-anak di Phoenix Cry Empire. Tetapi tampaknya para ahli tertinggi ini suka memainkannya. Mungkin karena menjadi lebih kuat, mereka tidak perlu lagi menggunakan otak mereka. Itulah mengapa alasan mereka menjadi sangat tidak masuk akal. Long Chen, aku memerintahkanmu untuk menyerahkan Ye Ben Chang. Mungkin usia Ye Yao Chen masih terlalu muda untuk memiliki kesabaran, sehingga dia berteriak. Ye Ben Chang tiba-tiba meledak di tangan Long Chen, berubah menjadi kabut berdarah. Untuk sesaat, setiap ahli dari benua surga bela diri hanya tercengang. Medan perang raksasa begitu sunyi sehingga mungkin terdengar pin jatuh. Long Chen sebenarnya telah membunuh Ye Ben Chang di depan delapan tetua surga keluarga surgawi. Itu adalah ahli neterpasej langkah keempat, dan Long Chen telah membunuh seorang komandan legion naga surgawi begitu saja. Apakah itu pernyataan perang melawan keluarga dewa? Long Chen, kamu. Mata Ye Yao Chen merah karena marah. Long Chen sebenarnya telah membunuh Ye Ben Chang, keponakan darahnya. Itu bukan salahku. Anda berteriak begitu keras sehingga Anda membuatnya takut. Membuatnya meledak sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Long Chen melambaikan tangannya. Saat dia perlahan melangkah pergi, dia seperti orang yang tidak bersalah pergi, seolah takut dituduh salah. Long Chen. Ye Yao Chen meludahkan nama Long Chen dari celah di antara giginya. Niat membunuh yang menusuk tulang meletus darinya. Long Chen merasakan tubuhnya bergerak di luar keinginannya. Dia buru-buru mencoba melarikan diri. Kamu pikir kamu bisa pergi? Tinggalkan hidupmu dulu. Raung Ye Yao Chen. Namun, dia baru saja bergerak ketika Penatua Long menghalangi jalannya, dengan acu tak acu berkata, Penatua Ye, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Ini pasti sebuah kios. Apakah dia memberi Long Chen kesempatan untuk pergi? Ye Yao Chen meraung, aku menyuruhmu menyingkir. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena menjadi bermusuhan. Petik 2. Raungan Ye Yao Chen membuat Elder Long tersenyum. Tidak apa-apa. Apakah Anda akan memusuhi yang di atas juga? Petik 2. Penatua Long menunjuk ke langit. Ye Yao Chen mendongak dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari langit. Benar dan salah akan diputuskan nanti. Jangan membuat langkah gegabuh sekarang. Petik 2. Suara itu tidak keras, tetapi mengandung martabat yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun, suara itu hanya terdengar oleh delapan sesepuh. Yang lain tidak dapat mendengar apapun. Ye Yao Chen baru saja seperti anjing gila, jadi kata-kata ini secara efektif menamparkan wajahnya. Dia tidak lagi memiliki keberanian untuk bahkan kentut. Tiba-tiba, gemuruh terdengar yang membuat semua orang memandang Long Chen. Mereka melompat ketika mereka melihat bahwa retretnya hanyalah kedok baginya untuk menyerang Di Feng yang jauh. Evil Moon bersinar dengan cahaya jahatnya saat Long Chen menggunakan kesempatan ini untuk tidak melarikan diri, tetapi untuk mendekati Di Feng dalam upaya untuk membunuhnya. Ekspresi Di Feng berubah. Dia telah menggunakan segalanya dalam pertarungan dan sekarang kelelahan. Dia tidak punya energi untuk pulih, dan Long Chen sekarang bergegas seperti Raja Iblis yang menuai kehidupan. Meskipun dia memiliki pasukan aliansi keluarga kuno yang berdiri di belakangnya, mereka tidak memberinya rasa aman. Manifestasinya tiba-tiba bergetar, dengan kaisar darah merentangkan tangannya dan menyelimutinya. Krune dibentuk menjadi perisai raksasa. Ledakan. Pedang Long Chen menabrak perisai rahasia, menghancurkannya. Dia melepaskan serangan kedua untuk membelah kedua tangannya. Krune menghilang di udara, dan manifestasi Heavenly Dao memudar bersama mereka. Namun, sosok Di Feng telah menghilang. Dia dengan cerdik mengatur pertahanan ini sebagai umpan saat dia menggunakan seni rahasia untuk melarikan diri. Bisa dilihat betapa takutnya dia pada Long Chen. Di Feng telah menghilang. Namun, di kejauhan, ada sosok lain yang tertutup runih hitam. Energi spasial meledak dari sana saat Tian Shizi juga menggunakan seni rahasia untuk melarikan diri. Ledakan. Sebuah panah berwarna darah terbang, dengan jimat rahasia emas tergantung di atasnya. Itu meledak di samping Tian Shizi. He he, mau lari, teruslah bermimpi. Xia Chen dan Guo Ran tertawa jahat. Mereka telah mengganggu seni rahasia Tian Shizi. Tepat pada saat itu, Long Chen bergegas seperti sambaran petir. Bab 2322 memburu Tian Shizi. Kami masih sedikit kekurangan. Kami membiarkan di Feng lolos, gerutu Xia Chen. Ketika Long Chen berpura-pura mundur, mereka tidak mengerti apa yang dia lakukan. Hanya sekali dia benar-benar menyerang mereka menyadari. Kalau tidak, mereka mungkin bisa menghentikan di Feng. Pada saat itu, Xia Chen telah memahami niat Long Chen, dan melihat Tian Shizi bersiap untuk berlari. Dia mengeluarkan jimat runih untuk Guo Ran. Guo Ran segera menggunakan panah untuk menembakkan jimat runih. Itu mengganggu formasi spasial, mengganggu transportasi Tian Shizi. Selanjutnya, untuk sementara waktu, hukum tata ruang tetap dilanggar, mencegah upaya lebih lanjut. Ekspresi Tian Shizi berubah, dan dia segera memanggil Menara Kuno Dewa Korup, melompat ke dalamnya. Ledakan, Menara Kuno Dewa Korup dikirim terbang dengan tebasan dari Long Chen. Jika Tian Shizi sedikit lebih lambat, dia akan terbunuh. Bekas luka raksasa tertinggal di Menara Kuno Dewa Rusak, mengejutkan para ahli yang hadir. Asal usul pedang hitam Long Chen seperti apa yang bisa melakukan hal seperti itu. Tidak hanya menghancurkan hal berpetir Kun Pengzi, tetapi juga melukai benda suci yang ditinggalkan oleh dewa ini. Saat Tian Shizi melarikan diri dengan Menara Kuno Dewa Korup, para ahli korup menyerang Long Chen. Long Chen meretas Evil Moon berulang kali, membantai para ahli yang mencoba menghentikannya. Bahkan ahli Netterpasej langkah ketiga tidak memenuhi syarat untuk memblokir jalannya. Dengan sayap petir dan celestial lightning body bling, dia menembak Tian Shizi. Keduanya dengan cepat menghilang dari pandangan. Ketika mereka berdua pergi, para ahli dari berbagai kekuatan menjadi linglung. Mereka melihat sekeliling, tanah leluhur ras Kun Peng sudah lama hilang, dan mereka masih belum bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Penatua Long, Long Chen mengabaikan tulisan suci surgawi, mengganggu kedamaian benua dan memulai perang. Dia menciptakan bencana yang tak terhitung jumlahnya. Apakah keluarga dewa akan begitu acuh-ta'acuh terhadapnya? Teriak Peng Wan Li dengan marah, suaranya serak. Kematian Kun Pengzi dan hancurnya patung Kaisar Peng berarti bahwa ras Kun Peng akan hancur. Long Chen adalah kutukan mereka. Perlombaan Kun Peng yang awalnya mulia akan sepenuhnya menurun. Pakar ras Peng menangis. Betapa mulianya ras Kun Peng, semua yang mereka lihat di depan mereka tidak dapat diterima, dan ini semua disebabkan oleh Long Chen. Mereka menuntut keadilan dari keluarga surgawi. Peng Wan Li tampaknya telah berusia bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pena Tua Long memandangnya dan berkata, kami akan dapat menentukan benar dan salah setelah menyelidiki. Kami secara alami akan mendapatkan keadilan untuk benua surga bela diri. Jika Long Chen benar-benar sengaja memulai perang untuk merusak benua, keluarga surgawi akan membawa kekuatan penuh kita untuk menghilangkan momok itu. Namun, jika ada alasannya, maka kita perlu menyelidikinya terlebih dahulu. Keluarga dewa tidak akan melepaskan orang jahat, tetapi kami tidak akan salah menyalahkan orang baik. Omong kosong, masalah ini jelas disebabkan oleh Ye Ben Changmu. Teriak Peng Wan Li. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, seberkas cahaya suci menembus tubuhnya. Dia langsung menegang, takut menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Pertahankan rasa hormat yang pantas ketika Anda menghadapi keluarga surgawi. Kami selalu adil dan tidak memihak. Untuk mendorong semua tanggung jawab ke orang mati, niat jahat macam apa yang disembunyikan ras Peng. Perintah Ye Yao Chen. Dengan hanya mengacungkan jarinya, dia berhasil menembus tubuh Peng Wan Li. Satu jari itu berisi peringatan yang kuat. Jika dia ingin membunuh Peng Wan Li, maka yang harus dia lakukan hanyalah mengarahkan kepalanya. Peng Wan Li sangat marah. Dia tidak punya nyali Long Chen untuk melawan di depan ahli netterpasej langkah keempat yang juga merupakan penatua surga dari keluarga surgawi. Long Chen dengan sengaja membantai orang-orang yang tidak bersalah. Semua orang melihatnya. Namun, masalah ini melibatkan banyak hal, dan bahkan keluarga surgawi harus berhati-hati dengan cara kami menanganinya. Anda hanya perlu mendengarkan kesimpulannya, kata Ye Yao Chen dengan dingin. Akibatnya, Peng Wan Li mengatupkan giginya dengan marah tetapi tidak mengatakan apa-apa. Penatua Long, Long Chen sedang memburu jenius teratas dari jalan rusak saya. Bukankah itu berarti bahwa Heavenly Divine Wurid telah kehilangan efeknya? Di masa depan, kita bisa mengabaikannya juga dan melawan jalan yang benar lagi, kan? Tuntut Si E Wen Tian dengan dingin. Di depan pertanyaan dingin Si E Wen Tian, Penatua Long dengan acuh tak acuh menggelengkan kepalanya. Sekarang kamu sedang berpikir tentang Heavenly Divine Wurid. Katakan padaku, ketika Long Chen sedang mengalami kesengsaraannya dan kamu menyerangnya, apakah kamu memikirkannya saat itu? Petik 2 Yah, Si E Wen Tian tertegun sejenak, tetapi dia dengan cepat berkata dengan lancar, itu adalah komandan keluarga surgawi yang mengatakan bahwa Long Chen berusaha untuk menggulingkan benua surga bela diri dan ingin kita menyerang bersama. Si E Wen Tian langsung melemparkan semua kesalahan ke Ye Ben Chang. Memang benar bahwa Ye Ben Chang telah meminta semua orang untuk membunuh Long Chen. Semua orang bisa menjadi saksinya. Oleh karena itu, keluarga surgawi tidak bisa lepas dari tanggung jawab untuk itu. Ye Ben Chang memiliki permusuhan pribadi dengan Long Chen. Saya yakin pada dasarnya semua orang di sini menyadarinya. Kami berdelapan datang khusus untuk menyelidiki ini. Namun, Ye Ben Chang hanya bertugas mempertahankan jalan menuju dunia yin yang dan membantumu. Bagaimana dia memiliki wewenang untuk memerintahkan Anda? Adapun mengapa Anda mendengarkan permohonannya? Mungkin ada banyak alasan, tetapi kami masih belum yakin tentang hal itu. Posisi keluarga surgawi selalu jelas secara eksplisit, jadi jangan coba-coba menyalahkan kami. Kami hanya mengawasi medan perang dan tidak akan pernah memerintahkan orang atau kekuatan untuk melakukan apapun. Anda tertawa ketika Anda mendapat manfaat, tetapi menangis ketika tidak. Itu sepertinya tidak memiliki sikap pemimpin dari kekuatan besar seperti itu, kata Penatua Long dengan ringan. Kata-katanya diucapkan tanpa kemarahan seolah-olah dia tidak akan pernah marah, tetapi dia dengan mudah menyuarakan rasa bersalah mereka tanpa benar-benar mengucapkan kata-kata itu. Ye Bencang bertanggung jawab atas pintu masuk ke dunia Yin Yang, dan selama waktu itu, berbagai kekuatan terus-menerus menekan jalan yang benar, mengambil lebih banyak bagian dari medan perang. Binatang Suan khususnya telah memprovokasi mereka beberapa kali. Mereka bahkan telah membunuh kejeniusan sekte Suantian Dao dan memulai perang. Itulah hasil yang diinginkan Ye Bencang, dan tindakannya telah mendorong lebih banyak arogansi dari berbagai kekuatan. Binatang Suan adalah yang paling tirani. Mereka bahkan telah mengirim ahli mereka untuk memusnahkan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Long Chen telah menangkap mereka, dan kemarahannya lah yang menyebabkan ini. Sumber masalahnya masih mereka, jadi mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri. Ketika ditanya siapa sumber masalahnya, mereka menyalahkan Ye Bencang, membuat keluarga surgawi memikul tanggung jawab, bahkan bertindak benar dan percaya diri. Namun, kata-kata Penatualong membuat jalan rusak, ras kuno, aliansi keluarga kuno, binatang Suan, dan yang lainnya terdiam, tidak dapat membalas. Ketika Anda menggertak para murid dari jalan yang benar, apakah Anda memikirkan tulisan suci surgawi? Ketika Anda membunuh saudara dan saudari kita, apakah Anda memikirkan hari ini? Ye Lingshan dengan dingin mengangkat pedangnya, yang masih berlumuran darah. Betul sekali, kakak magang senior Wang Zen dibunuh olehmu, tapi di mana rasa keadilanmu saat itu? Apakah kamu sudah melupakan penghinaan dan ketidakpedulianmu sejak saat itu? Mengutuk Hua Siyu, dia masih tersedak emosi memikirkan Wang Zen. Dia hanya mati untuk menyelamatkan orang lain. Kejeniusan satu generasi tidak mati karena ras darah, tetapi untuk beberapa orang biadab yang hanya tahu cara bertarung di antara sekutu mereka. Seberapa salah kematiannya, Anda masih memiliki wajah untuk menuduh orang lain. Murid sekte Suantian Dao segera mulai mengutuk mereka. Menurutmu siapa Wang Zen yang dihitung sebagai jenius satu generasi? Ejek seorang murid binatang Suan. Satu ejekan itu menyebabkan murid-murid sekte Suantian Dao meledak. Dibandingkan dengan saudara magang senior saudara Long Chen, kamu pikir kamu siapa? Kakak magang senior Long Chen menghancurkan Kun Pengzi seperti memukul lalat, jadi apa yang harus kamu katakan tentang itu? Petik 2 Jika kami membandingkanmu, kamu akan menjadi kotoran anjing di depan saudara magang senior Long Chen. Saat dia di sini, kalian semua menjadi kura-kura yang meringkuk. Jika kamu berani membuat begitu banyak kebisingan di depan saudara magang senior saudara Long Chen, dia akan menamparkan kalian semua sampai mati dengan satu pukulan. Kalian binatang? Kalian semua sangat arogan saat menindas orang lain. Tetap saja bersikap arogan. Kenapa kalian semua terlihat seperti ayahmu baru saja meninggal? Murid Martial Heaven Alliance bergabung dengan kutukan murid sekte Suantian Dao. Waktu ketika Long Chen absen benar-benar menyesakkan. Sekarang dia kembali dan bahkan berhasil maju, menyapu para jenius lainnya, mereka cukup bersemangat untuk menari. Dia telah membunuh Kun Pengzi serta Ye Bencang, dan Di Feng telah melarikan diri ketakutan. Sekarang, Long Chen mengejar Tian Xi Xi. Semangat murid-murid jalan benar melonjak. Mungkinkah mereka melepaskan kesempatan ini untuk mengejek pelaku kekerasan mereka? Binatang Xuan mengatupkan gigi mereka dengan marah. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi karena prajurit Dragon Blood melihat mereka seperti harimau melihat domba. Meskipun prajurit Dragon Blood telah berhenti bertarung, niat membunuh mereka tidak berkurang. Dalam pertempuran tadi, mereka telah membunuh lebih dari 3.000 anggota Legion Naga Surgawi tanpa kehilangan satu pun dari anggota mereka. Dragon Blood Legion terlalu menakutkan. Xuan Bis merasakan angin sepoi-sepoi bertiup melewati leher mereka dengan prajurit Dragon Blood melihat mereka. Apa sekarang? Bos tidak ada di sini, jadi apakah kita perlu mencari alasan untuk memusnahkan binatang Xuan ini? Tanya Guoran dengan keras. Alasan macam apa? Tanya Gu Yang, cengkramannya pada senjatanya mengencang. Misalnya, cuacanya tidak buruk. Menawarkan Gu Oran. Jangan main-main. Gu Yang memutar matanya. Delapan tetua surga dari keluarga Surgawi masih di sini untuk membersihkan kekacauan. Kita tidak bisa bergerak sekarang. Mari kita tunggu kabar dari Longchen. Meng Ki menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke arah di mana Longchen pergi. Dia tahu bahwa bahkan jika dia harus mengejar Tian Shizi sampai ke ujung dunia, dia masih akan membunuhnya. Bab 2323 Pemakaman Dewa Rusak Kekosongan meledak, dan menara tulang raksasa keluar seperti bintang jatuh. Gelombang Ki meledak darinya saat ia bergegas pergi dengan kecepatan maksimum. Ledakan Ledakan lain menyusul. Sebuah gambar pedang menebas menara kuno Dewa Rusak, membuatnya terbang dengan kecepatan yang lebih besar. Bekas luka baru muncul di menara kuno Dewa Rusak, yang sudah tertutup bekas luka. Di dalam menara tulang, aura Tian Shizi bergolak. Darah mengalir keluar dari lubangnya, namun dia bertahan. Longchen seperti Dewa Kematian yang dilepaskan dari neraka untuk menyeretnya ke bawah. Setiap kali dia menyerang menara kuno Dewa Rusak, sepotong jiwa Tian Shizi hancur. Jika ini berlanjut, maka bahkan sebelum menara kuno Dewa Rusak runtuh, dia akan mati. Longchen terus mengejar dan menyerang. Dia bertanya pada Evil Moon, apa yang terjadi? Mengapa menara sialan ini tidak pecah? Evil Moon menjawab, bagaimana bisa sesederhana itu? Itu adalah item divine warisan dengan energi iman bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh jalur korab yang terkondensasi di dalamnya. Itu pasti telah menyerap jiwa yang tak terhitung jumlahnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Meskipun mungkin terlihat rusak dan hampir hancur, kerusakan yang sebenarnya tidak terlalu besar. Tanpa merusak intinya, kerusakan yang terjadi padanya bahkan tidak sebesar yang kita lakukan terakhir kali. Begitu kita menghabiskan semua energi keyakinan, energi itu akan kehilangan dukungannya dan hancur berkeping-keping. Adapun anak kecil itu, dia terluka parah dan tidak memiliki kesempatan untuk sembuh. Selama kamu terus menyerang seperti ini, dia tidak akan bertahan lama. Tapi aku juga tidak punya banyak energi lagi. Long Chen menghela nafas. Setelah maju ke alam Netter Passage, dia telah bertarung melawan lawan yang kuat sepanjang waktu. Dia telah bertarung melawan mereka berempat, dan pada saat itu, lebih dari setengah energinya digunakan oleh Efil Moon untuk mengaktifkan kemampuan sucinya. Saat ini, Long Chen hanya bertindak keras. Dia hanya memiliki sedikit lebih dari 10% dari yuan spiritualnya yang tersisa. Tidak apa-apa, dia dalam kondisi yang lebih buruk dari Anda, jadi Anda pasti akan bertahan lebih lama. Bekerja keras saja, cibir Efil Moon. Kalau begitu, tidak bisakah kamu melakukan beberapa pekerjaan? Gerutu Long Chen. Bagaimana? Segel Yun Sang membuatnya sehingga kekuatanku harus datang darimu. Anda harus mengandalkan kekuatan Anda, kata Efil Moon. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu sudah memecahkan Segel Soverein sebelumnya? Tanya Long Chen. Saya masih jauh dari itu. Saya hanya memecahkan satu tingkat. Segel Yun Sang bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Saat itu, aku benar-benar terlalu sombong untuk bertemu dengannya. Sejujurnya, aku masih menyesalinya. Yah, apapun, terus menyerang. Dia pasti akan hancur di hadapanmu, kata Efil Moon. Bahkan rasanya sangat menghormati Soverein Yun Sang meskipun terus-menerus mengutuknya. Melihat Efil Moon tidak dalam suasana hati yang baik, Long Chen tidak mengejar topik itu. Dia terus menyerang. Awalnya, Long Chen seharusnya membawa ke laut bersamanya untuk mengejar. Tapi menara kuno dewa korup terlalu kuat, dan dia tidak ingin dia terluka. Bahkan jika Long Chen memiliki kekuatan untuk melepaskan salah satu gerakannya yang lebih besar, dia tidak akan punya waktu untuk melepaskannya. Tian Shizi sudah lama melarikan diri, jadi yang bisa dilakukan Long Chen hanyalah terus menyerang seperti ini. Setiap kali Efil Moon menyerang, menara tulang bergetar dan kekosongan bergemuruh. Mereka melewati kota dan sekte yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang mendongak kaget ketika mereka lewat. Mereka nyaris tidak berhasil melihat sekilas Long Chen dengan pedangnya mengejar menara raksasa dan menyerangnya. Beberapa orang mengenalinya sebagai item surgawi inti jalur korup, menara kuno dewa korup, bahkan lebih mengejutkan mereka. Namun, keduanya begitu cepat sehingga mereka pergi hanya dalam sekejap. Hanya beberapa orang dengan basis kultivasi yang lebih kuat yang melihat mereka. Lengan Long Chen semakin lelah. Dia bahkan tidak tahu berapa kali dia menyerang, tetapi dia tidak berhenti. Dia tidak tahu kapan dia bisa menghancurkan menara. Bahkan dengan tekadnya, dia berpikir untuk menyerah. Namun, melihat darah Tian Shizi mengalir keluar darinya di dalam menara setiap kali dia menyerang membuatnya melanjutkan. Mereka telah pergi ke tepi lain dataran tengah. Pada saat ini, sebuah gerbang raksasa muncul di udara. Gerbang terbuka dan ki hitam menyembur keluar. Pegunungan hijau langsung berubah menjadi tanah kematian. Pohon-pohon raksasa layu, bahkan batu-batu tua dan retak. Udara kematian menyelimuti menara. Ini bukan hukum kematian, tapi semacam aura kematian, aura kehancuran dan kegelapan. Itu seperti udara kuburan. Tian Shizi tertawa begitu dia terbang ke dalam gerbang. Long Chen, kamu ingin membunuhku. Datang dan bertarung di sini. Petik 2 Ini seharusnya menjadi pemakaman dewa korup yang legendaris. Ekspresi serius muncul di wajah Long Chen. Tempat ini dikatakan berisi tubuh dewa rusak. Itu adalah dukungan terkuat dari jalur korupsi. Menurutmu siapa yang takut padamu? Cibir Long Chen. Dia menyerbu masuk, sosoknya menghilang ke gerbang. Beberapa saat setelah dia masuk, sekelompok orang tiba. Itu adalah delapan tetua surga, diikuti oleh massa lainnya. Kembali di tanah leluhur Raskun Peng yang hancur, berbagai kekuatan tidak lagi berani bertarung. Tetapi mereka tidak ingin hanya berdiri di sana dengan bodoh, jadi mereka mengejar mereka berdua di sini dengan mengikuti aura mereka. Tian Shizi benar-benar membuka gerbang ke pemakaman dewa korup. Pena Tualong mengerutkan kening. Pemakaman dewa korup memiliki beberapa pintu masuk, tetapi kebanyakan dari mereka palsu. Hanya ada satu gerbang sejati. Dikatakan bahwa sejak pemakaman dewa rusak muncul, gerbang utama tidak pernah dibuka. Dikatakan bahwa begitu terbuka, malapetaka akan menimpa semua kehidupan. Itu adalah ramalan yang ditinggalkan oleh dewa rusak. Atau mungkin itu harus disebut kutukan. Pena Tualong menyaksikan gerbang raksasa memancarkan ki kematian yang tak ada habisnya. Vitalitas wilayah ini secara bertahap terkorosi. Di masa depan, wilayah ini akan menjadi tanah kematian. Sepertinya Long Chen benar-benar mengejar Tian Shizi ke dalam. Apakah anak kecil itu belum pernah mendengar tentang pemakaman dewa rusak? Salah satu tetua surga lainnya juga mengerutkan kening. Dia pasti sudah mendengarnya, Tapi dia punya satu hobi yang bisa diringkas sebagai bermain dengan hidupnya. Pena Tualong menggelengkan kepalanya. Huff, seseorang yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Dia tidak memiliki sedikitpun rasa hormat untuk apapun. Cepat atau lambat dia akan kehilangan nyawanya seperti ini. Bagaimana orang seperti itu dapat berguna bagi keluarga surgawi? Dia baru saja maju ke Nether Passage, dan dia akan mati di pemakaman dewa rusak. Pena Tualong, Anda bisa menyerah pada pikiran fantastis Anda, Cibir Ye Yaocen. Jelas, Ye Yaocen menentang Longchen, sementara Pena Tualong selalu mendukungnya. Konflik di antara mereka berdua semakin terlihat jelas. Pena Tualong tersenyum ringan, setiap orang memiliki jalur kultifasi yang berbeda. Meskipun Longchen suka memakai pakaian hitam dan memiliki kehasannya sendiri, saya yakin bahkan Anda tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia memiliki karisma yang tidak dimiliki orang lain. Semua orang di sampingnya rela mengorbankan hidup mereka untuknya. Bahkan 12.000 anggota Dragon Blood Legion memiliki satu hati. Setiap saat, mereka memiliki kepercayaan mutlak satu sama lain. Bisakah Anda memberitahu saya jika ada orang lain di benua surga bela diri yang mampu melakukan hal seperti itu, termasuk keluarga surgawi? Apakah 8 legion naga surgawi mampu melakukan hal seperti itu? Jika ya, maka dalam pertempuran 10.000 melawan 10.000, dengan mereka berada di alam Netter Passage langkah ketiga dengan keunggulan absolut, bagaimana mungkin legion naga langit ketujuh ditindas oleh legion darah naga? Pena Tua Ye, Anda tidak boleh terus menjadi bias karena beberapa hal kecil, atau itu akan tampak tidak toleran dan merusak martabat keluarga surgawi. Petik 2 Long Jun Wu, menurutmu apa yang kamu katakan? Ekspresi Ye Yao Chen berubah. Kata-kata ini terlalu menghina. Pena Tua Long secara praktis menyatakan dia telah mempermalukan keluarga surgawi. Kalian berdua harus berhenti berkelahi. Lord Venerate kemungkinan besar akan menangani masalah ini, jadi benar atau salah akan diputuskan olehnya. Bertarung sampai wajahmu merah di sini akan membuat orang lain menertawakanmu, kata salah satu tetua surga lainnya. Pada saat ini, para ahli lain dari benua surga bela diri tiba. Dragon Blood Legion adalah yang pertama tiba berkat Cloud. Yang lain juga datang satu per satu. Akibatnya, Ye Yao Chen hanya bisa menutup mulutnya, tetapi ekspresinya semakin jelek. Hahaha, Long Chen benar-benar masuk ke pemakaman Dewa Korup. Dia pasti sudah mati. Pakar jalur korupsi tiba. Ketika si Ewen Tian melihat gerbang yang terbuka, dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Para ahli korup lainnya juga tertawa. Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka betapa menakutkannya pemakaman Dewa Korup itu. Setelah masuk, tidak mungkin Long Chen akan pergi. Idiot, menurutmu siapa bosku? Bagaimana kuburan kecil bisa menjebak bosku? Dewa yang rusak. Dia bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu bos, Ejek Guoran. Penghujat Dewa yang rusak, kamu mencari kematian. Para ahli korup mengamuk. Membawa sepatu bosku adalah memuji Tuhanmu yang rusak. Apa? Tidak suka. Datang padaku kalau begitu. Jangan berpikir bahwa ketika bosku tidak ada, Legion Darah Naga takut padamu. Datang. Mari kita lihat siapa di Dragon Blood Legion yang takut padamu idiot. Guoran berjalan keluar dan menunjuk si Ewen Tian dengan arogan. Suara 10 ribu pedang yang keluar dari sarungnya terdengar. Prajurit Dragon Blood memegang senjata mereka, praktis menantang jalan korup untuk datang. Dengan kehadiran keluarga Dewa, mereka tidak dalam posisi yang baik untuk meluncurkan pukulan pertama. Tetapi jika jalur korup menyerang lebih dulu, maka itulah yang mereka inginkan. Berhenti. Mereka yang menghujat Dewa yang rusak akan dihukum oleh Dewa yang rusak. Yang menunggu mereka hanyalah kematian dan teror. Membunuh mereka sekarang berarti membiarkan mereka pergi dengan mudah. Si Ewen Tian mengangkat tangan, mencegah para ahli korup menyerang. Mungkin kata-kata Si Ewen Tian dipercaya oleh orang-orang di jalur korup, tetapi yang lain tahu bahwa dia takut. Bahkan jika Long Chen tidak hadir, dia tidak berani memulai perkelahian. Para ahli jalan yang benar mengepalkan tangan mereka. Mereka telah berjuang di jalur korup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tetapi tidak pernah membuat mereka takut sampai-sampai mereka tidak berani membuat suara seperti ini. Kakak Guo, aku lapar. Bisakah saya membunuh beberapa suan bis untuk makanan? Tanya Wildan. Ekspresi binatang suan berubah. Bab 2324 Eksekutor Surga. Ekspresi suan bis berubah setelah mendengar kata-kata Wilde. Keberadaan yang kuat seperti mereka sebenarnya telah dilihat sebagai makanan. Itu adalah penghinaan terbesar bagi mereka. Sekarang bukan waktu yang tepat. Kenapa kamu tidak tidur siang? Saran Guo Ran, melirik Elder Long dan yang lainnya. Delapan tetua surga dari keluarga surgawi hadir. Meskipun Penatua Long telah mengatakan bahwa dia tidak akan memaksa siapapun untuk melakukan apapun, mengabaikan mereka seperti itu tidak baik untuk masa depan. Setelah menimbang pro dan kontra, Guo Ran tidak memberikan perintah untuk menyerang binatang suan. Lebih baik menunggu bos mereka kembali. Baiklah, Wilde dengan patuh menurut. Dia akan tidur ketika Mengki tiba-tiba memberinya ayam panggang. Ini, kakak Mulong ingin aku menyiapkan ini untukmu. Setelah melihat ayam panggang itu, mata Wilde berbinar. Dia segera mengambilnya. Terima kasih, kakak perempuan Mengki. Semua orang terkejut saat melihat ayam panggang itu, bahkan sesepuh surga. Itu bukan ayam panggang, itu jelas merupakan magikal bis peringkat 12 puncak, Raging Flambert. Itu ditutupi dengan rune api surgawi yang memungkinkan orang untuk mengenali identitasnya. Meskipun terlihat seperti dipanggang, itu sebenarnya adalah warna aslinya. Wilde mengunyah kakinya, api keluar dari mulutnya saat dia mengunyah. Orang-orang menggigil. Raging Flambert hidup di lava, dan api alaminya setara dengan kekuatan 10 api bumi teratas. Namun, Wilde memakannya seperti barbecue. Hanya terasa sedikit panas baginya. Dia terus makan setelah meniupnya beberapa kali. Hanya dalam waktu singkat, magikal bis peringkat ke-12 puncak dimakan. Dia pasti memiliki garis keturunan Ras Barbar, dan garis keturunan peringkat tinggi pada saat itu. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa menahan kidarah dari binatang ajaib itu, kata salah satu tetua surga setelah melihat ini. Ras Barbar telah punah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin ada satu. Orang ini pasti mengalami semacam keajaiban untuk membangkitkan garis keturunan Ras Barbar. Salah satu tetua surga lainnya menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa Wilde tidak mungkin menjadi bagian dari Ras Barbar. Jika Wilde benar-benar bagian dari Ras Barbarian, maka dia tidak mungkin sendirian. Dia harus memiliki ibu, ayah, atau keluarga. Jika Ras yang menakutkan seperti itu ada di benua surga bela diri, maka tidak mungkin untuk merahasiakannya. Jika Anda ingin tahu asal-usulnya, bukankah itu sederhana? Tanyakan saja pada eksekutor surga dan semuanya akan menjadi jelas. Bibir Ye Yao Chen melengkung sinis. Ekspresi sesepuh lainnya jelas berubah setelah eksekutor surga disebutkan. Sepertinya nama ini tabu. Pena Tualong berkata dengan muram, Ye Yao Chen, saya menyarankan Anda untuk mengekang kegilaan Anda. Jangan pergi terlalu jauh, atau Anda mungkin kehilangan nyawa Anda sendiri. Pena Tualong selalu berhasil bertindak dengan sangat acuh-ta'acuh, tetapi kilatan kemarahan muncul ketika eksekutor surga dibesarkan. Hahaha, apa, apa aku mengatakan sesuatu yang salah? The Heaven Executioner memiliki pengetahuan tentang semua jenis ras asing. Orang besar ini pasti akan menjadi bahan penelitian untuk eksekutor surga di masa depan. Ye Yao Chen tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah memenangkan satu ronde dan mengambil keuntungan. Sesepuh lainnya tidak mengatakan apa-apa. Mereka semua hanya melihat ke arah gerbang. Hanya Penatualong yang tetap berwajah gelap. Dia menatap Ye Yao Chen dengan dingin, dan Ye Yao Chen membalas tatapannya. Suasana menjadi sangat dingin. Ketika Long Chen memasuki gerbang, dunia menjadi gelap. Meskipun tidak gelap gulita, itu gelap. Udara dipenuhi dengan aura kematian dan pembusukan. Ledakan. Pedang Long Chen menebas menara kuno dewa rusak sekali lagi, membuatnya terbang. Di dalam, Tian Shizi menjadi tertutup retakan. Dia telah mencapai batasnya. Satu serangan lagi dan dia akan mati. Hahaha. Namun, terlepas dari itu, Tian Shizi tertawa seperti orang gila. Long Chen, kamu tidak bisa membunuhku. Saya adalah pewaris dewa korup. Saya tidak hanya diberkati oleh langit dan bumi, tetapi saya juga memiliki perlindungan dewa. Itu termasuk semua keberuntungan karma dari jalan rusak. Kamu bisa membunuhkun Pengzi, tapi kamu tidak bisa membunuhku. Saya tidak percaya. Biarkan saya mencoba serangan lain, dan jika Anda tidak mati, saya akan percaya. Kesini. Long Chen menyerbu, mempersiapkan serangan lain. Menara tulang terbang menjauh. Setiap kali, setelah melepaskan serangan, perlu beberapa saat sebelum dia bisa mengejar kembali. Bukankah kamu bilang aku tidak bisa membunuhmu? Mengapa tidak berhenti dan biarkan saya mencoba lagi? Jika aku tidak bisa membunuhmu, aku akan berbalik dan pergi. Panggil Long Chen. Mari kita bicarakan saat kamu menyusul, ejek Tian Shizi. Long Chen, ada yang salah. Kami telah dikepung, peringatan Efil Moon. Tidak khawatir. Hari ini, kita harus membunuhnya dengan satu atau lain cara. Long Chen menekan, mengabaikan yang lainnya. Sangat cepat, dia cukup dekat untuk membangkitkan Efil Moon sekali lagi. Pedangnya jatuh ke menara tulang. Namun, kekosongan tiba-tiba meledak dan ruang di sekitarnya benar-benar berubah. Pada titik tertentu, dia muncul di dalam kuburan raksasa. Batu nisan yang tak terhitung jumlahnya bisa dilihat, dan mereka melangkah lebih jauh dari yang bisa dilihatnya. Batu nisan itu sekarang menembakkan rantai ke arah menara kuno Dewa Koruk. Rune Divine mengalir melalui mereka, dan menara tulang tampaknya telah menerima makanan dari beberapa jenis energi. Ledakan. Serangan Long Chen mendarat dan lengannya bergetar. Dia terpental kembali oleh serangan balik, yang hampir menyebabkan dia batuk darah. Di dalam, Tian Tixizi batuk lebih banyak darah. Berapa banyak darah yang masih dia miliki di tubuhnya untuk tidak batuk semuanya setelah sekian lama. Hahaha, Long Chen, bagaimana ini? Sekarang kamu percaya padaku, kan? Kamu tidak bisa membunuhku. Tian Shizi menyeka darah dan tertawa. Dia benar-benar terbang keluar dari menara untuk berdiri di atasnya, memandang rendah Long Chen. Dengan berdiri di sana, semua energi di sekitarnya melonjak ke arahnya. Sepertinya dia adalah penguasa dunia, dan luka-lukanya perlahan mulai sembuh. Long Chen, hal paling bodoh yang pernah kamu lakukan dalam hidupmu adalah mengejarku ke pemakaman Dewa Rusak. Tidak ada cara Anda akan pernah pergi. Mungkin ini adalah bimbingan dari Dewa Korup yang perkasa, membiarkan saya mendapatkan boneka kuat lainnya. Tian Shizi bertepuk tangan, dan batu nisan yang tak terhitung jumlahnya terbelah. Mereka seperti formasi raksasa yang menembakkan sinar cahaya yang sepenuhnya menyegel area ini. Betapa menggelikan. Karena saya berani datang, itu berarti saya tidak takut dengan trik kecil Anda. Long Chen mencibir. Teriakan naga terdengar dan naga petir raksasa muncul. Petir menghancurkan penghalang yang baru saja terbentuk. Huff, bahkan jika kamu memiliki kekuatan petir, bagaimana kamu akan melawan energi seluruh dunia? Tian Shizi sama sekali tidak terkejut dengan penampilan Lei Long dan penghancuran penghalang. Bukan lagi rahasia bahwa Long Chen membesarkan naga petir yang mampu melahap petir kesusahan, mengubah petir itu menjadi miliknya. Petir kesengsaraan surgawi adalah aspek yang murni, kutukan dari semua energi jahat dan iblis. Dia sangat menyadari hal itu, namun dia masih percaya diri. Seluruh dunia bergetar ketika lebih banyak batu nisan terbelah. Pilar cahaya melesat. Bentuk raksasa Lei Long masih tampak kecil di hadapan kekuatan seluruh dunia, dan itu terperangkap di dalam cahaya yang terjalin. Pemakaman Dewa Rusak begitu besar sehingga tidak mungkin untuk melihat ujungnya. Rantai kematian ditembakkan, dan sebagian Lei Long mulai runtuh. Long Chen, kamu tidak boleh menyadari hal ini, tetapi pemakaman Dewa Rusak tidak hanya berisi tulang Dewa Rusak. Itu juga memiliki tubuh asli yang kamu sebut Kaisar Koruk. Pada saat yang sama, ia memiliki jutaan dan jutaan jenius surgawi yang lahir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setiap batu nisan memiliki sosok luar biasa yang terkubur di bawahnya. Dalam hidup mereka, mereka membunuh banyak ahli dari jalan yang benar, memberi mereka kualifikasi untuk dikuburkan di sini. Masing-masing dari mereka mengubur kekuatan hidup mereka di sini. Apakah Anda tahu mengapa keluarga surgawi dapat melepaskan kekuatan lain, tetapi harus mempertahankan rasa hormat yang tepat terhadap jalan rusak? Itu karena kekuatan yang terkandung di dalam pemakaman Dewa Rusak sudah cukup untuk menghancurkan seluruh benua surga beladiri. Bahkan jika delapan tetua surga dari keluarga surgawi masuk. Lebih banyak pilar cahaya melonjak, seolah setuju dengan Tian Shishi. Seluruh pemakaman Dewa Korup tertutup cahaya. Rantai kematian juga hadir. Di dalam cahaya ada kegelapan mereka, dan aura kematian kental. Tubuh Lei Long berkedip saat bertarung. Itu seperti lampu di dunia kegelapan. Oleh karena itu, ia mundur di belakang Long Chen dan memelototi Tian Shishi. Apakah kamu membual? Setelah dikejar ke makam leluhur Anda, leluhur Anda mengutuk Anda di dalam peti mati mereka. Mereka mungkin ingin menyerang dan memukuli Anda karena kehormatan ini, jawab Long Chen. Yang Anda miliki hanyalah mulut yang tajam. Saya hanya akan memperlakukan itu sebagai kata-kata terakhir Anda. Nikmati saja rasa kematian dengan tenang. Tian Shishi tiba-tiba membanting Menara Kuno Dewa Korup dengan telapak tangan. Baru saja, saat mereka berbicara, luka Menara Kuno Dewa Korup telah sembuh. Auranya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Long Chen, jangan khawatir. Aku tidak akan menggunakan hukum di sini untuk membunuhmu. Saya akan secara terbuka mengalahkan Anda. Tidakkah Anda mengaku tak terkalahkan dalam ranah yang sama? Hari ini, saya akan mematahkan keajaiban itu, memberi tahu dunia bahwa di depan yang dikenal sebagai Tian Shishi, Anda, Long Chen, hanyalah seekor semut. Petik 2 Manifestasi Tian Shishi meledak menjadi ada, dan Dewa Korup Raksasa melepaskan tekanan tanpa batas. Itu benar-benar meraih Menara Tulang untuk digunakan sebagai senjata. Auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di benua surga bela diri, manifestasi saya ditekan oleh hukum dan tidak dapat memunculkan bentuk penuhnya. Aku tidak bisa menggunakan kekuatan aslinya. Sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda tubuh saya yang sebenarnya. Petik 2 Tian Shishi melambaikan tangan, tombak berwarna darah muncul dan tiba-tiba menusuk ke dalam kehampaan. Bab 2325 Koruptor Surga Bentuk Kesembilan, Laci Jiwa Lapisan rantai mengelilingi Long Chen dan Tian Shishi, mengikuti gerakan Tian Shishi. Pada saat yang sama, para ahli benua surga bela diri yang berdiri di luar gerbang pemakaman dewa yang rusak tiba-tiba harus menonton adegan yang terungkap. Suara gemuruh mengiringi gambar-gambar itu. Apakah itu Long Chen dan Tian Shishi? Dimanakah itu? Bagaimana bisa begitu aneh? Apakah itu benar-benar interior pemakaman dewa rusak? Petik 2 Teriakan kaget terdengar. Gerbang itu menunjukkan Long Chen dan Tian Shishi saling berhadapan di tengah kegelapan tanpa akhir. Hahaha, Long Chen telah ditarik ke kedalaman pemakaman dewa korup. Bahkan jika dia memiliki sembilan nyawa, dia tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Tertawa Xie Wen Tian. Apa lelucon? Bahkan netherworld dibobol oleh bosku bersama kami semua. Adapun pemakaman dewa korup kecil, kamu pasti bermimpi jika kamu pikir itu bisa menjebak bosku. Cibir Guoran. Huff, tunggu saja saat kita bisa menikmati pemandangan Long Chen sekarat, dengus Xie Wen Tian. Di dalam pemakaman dewa rusak, dengan naga petir meringkuk di sekelilingnya, Long Chen mendonga untuk melihat layar cahaya di udara. Dari layar itu, dia samar-samar bisa melihat apa yang terjadi di luar. Dia melihat kembali ke Tian Shizi, mengetahui bahwa Tian Shizi ingin semua orang menonton saat dia membunuhnya. Sejujurnya, terkadang aku sangat mengagumimu, desah Long Chen. Oh, apa yang kamu kagumi? Tanya Tian Shizi dengan rasa ingin tahu. Dia tampaknya percaya bahwa kemenangan sudah dalam genggamannya. Saya tidak pernah bisa mengetahui bagaimana kalian memiliki kepercayaan diri yang begitu besar. Hanya dari mana asalnya, Anda tidak memiliki apapun untuk mendasarkan keyakinan Anda. Apakah Anda tahu kartu truf saya? Apakah Anda tahu mengapa saya berani memasuki pemakaman dewa rusak? Sejujurnya, kepercayaan diri Anda agak mengkhawatirkan. Sepertinya kartu truf Anda lebih kuat dari saya. Saya sangat ingin tahu tentang kebenaran, kata Long Chen. Sungguh buang-buang kata, Anda ingin melihat kebenaran. Saat mengejarku, kamu pasti sudah pulih sekitar 30 persen, kan? Maka saya tidak akan mengambil keuntungan dari Anda. Saya akan membiarkan Anda menyerang terlebih dahulu, dan saya akan menggunakan kekuatan untuk menunjukkan kepada Anda apa itu keputusasaan. Aura Tian Shizi telah pulih sepenuhnya. Dengan dukungan hukum di sini, kekuatannya tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Betulkah? Maka saya tidak akan berdiri di atas kesopanan. Long Chen tiba-tiba mengulurkan tangan. Dia perlahan mengangkatnya, dan di depan tatapan dingin Tian Shizi, dia dengan ringan membentaknya. Gentikan jarinya membuat orang menebak-nebak teknik tak tertandingi seperti apa yang akan dia gunakan. Auranya tidak berubah sama sekali. Tetapi pada saat itu, naga petir di belakangnya membuka mulutnya. Pedang petir melesat ke arah Tian Shizi. Rantai yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara bergidik hanya dari keberadaan pedang petir itu. Retakan muncul di sepanjang mereka. Meskipun kekuatan petir adalah kutukan hukum di sini, itu lebih seperti air melawan api. Setetes air tidak mungkin bisa menahan diri dalam menghadapi api yang menyala-nyala. Tian Shizi mengendalikan hukum seluruh pemakaman dewa rusak, sementara apa yang dimiliki Long Chen hanyalah haus sepet petir. Selain itu, kekuatan macam apa yang bisa menghancurkan hukum pemakaman dewa korup? Pedang petir jelas tidak memiliki kekuatan yang diperlukan untuk melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, Tian Shizi bahkan tidak perlu mempedulikannya. Rune mengembun dari segala arah di dunia dan ditarik ke tombaknya yang berwarna darah. Deat ki di sekitarnya tersedot olehnya. Ledakan. Petir meledak dan Tian Shizi meretas darah, tombaknya terbang keluar dari pegangannya dan menghilang. Di sisi lain, pedang petir terus maju, menghancurkan ribuan rantai dan menciptakan lubang raksasa. Apa? Orang-orang di luar tercengang dengan hasil ini. Tian Shizi seperti penguasa dunia. Hanya dengan lambayan tangannya, dia bisa mengendalikan hukum pemakaman dewa korup. Semua orang tahu bahwa dia saat ini telah mencapai tingkat mengerikan yang tak terbayangkan. Namun, Long Chen bahkan tidak menyerangnya secara pribadi dan hanya mengirim satu haus sepet. Serangan semacam ini harus dianggap sebagai pukulan menyelidik yang bisa dilenyapkan dengan mudah oleh Tian Shizi, tetapi hasilnya tidak dapat dijelaskan. Si Ewen Tian khususnya tercengang, tidak dapat menerima hasil ini. Sementara itu, Tian Shizi menatap kaget ke tangan kanannya, yang benar-benar hancur karena pertukaran itu. Haha, kau lihat, ini adalah kartu truf nomor satu bos saya. Hanya dengan menjentikan jarinya, dia bisa membuat Tian Shizi kencing sendiri. Guoran dengan arogan tertawa. Pemandangan para ahli korup yang terkejut sangat menyegarkan. Serangan yang satu ini tidak hanya mengejutkan jalur korup tetapi juga semua orang di sini. Bahkan delapan tetua surga terkejut. Pedang itu, itu, tampaknya memiliki aura penguasa, kata salah satu tetua surga, bingung. Itu benar-benar memiliki sedikit aura penguasa. Meskipun hanya sedikit, itu sudah cukup untuk menghancurkan hukum di dalam pemakaman Dewa Korup. Petir rumah Longchen itu luar biasa, kata penatua surga lainnya. Hau sepet petir itu adalah tantangan dari surga. Soverein meninggalkan bekas pada kesusahan surgawi, dan itu sudah cukup untuk menyerap sedikit aura Soverein. Sedikit aura itu mampu membuat serangannya menggantikan berbagai hukum, sehingga kekuatan pada level yang sama tidak mampu bersaing dengannya. Untuk menekannya akan membutuhkan setidaknya dua kali lipat kekuatan. Yang tertua dari delapan tetua surga berbicara untuk pertama kalinya. Suaranya mengandung beberapa pujian dan juga kecemburuan. Jika Longchen mengangkat hewan peliharaan petirnya dengan benar, itu akan menjadi senjata pembunuh tertinggi. Adapun Ye Yaochen, dia memiliki sedikit kecemburuan, serta kegelapan di matanya. Senyum tak terbaca muncul di wajahnya. Di dalam pemakaman Dewa Rusak, Tian Shizi benar-benar tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hewan peliharaan petir Longchen akan mampu melakukan serangan yang begitu menakutkan. Ketika serangan itu dilepaskan, dia merasakan kekuatan yang mendukungnya di dunia ini dilucuti, mengakibatkan dia kehilangan sebagian besar kekuatannya. Sial, Longchen, kamu benar-benar gila. Anda berhasil menyerap tanda Soverein. Evil Moon berteriak kaget. Tapi tentu saja, harta karun yang telah sampai di tanganku tidak bisa lepas, kekeh Longchen. Ketika dia telah menyerap rune petir terakhir yang ditinggalkan oleh Soverein, dia telah berhasil mengasimilasi sebagian oranya untuk Lei Long. Setelah ditusuk oleh pedang Soverein, Longchen memiliki pemahaman mendalam tentang apa yang membuat pedang itu begitu menakutkan. Dia berharap Lei Long bisa menirunya. Karena Tau Surgawi mampu meniru teknik penguasa, maka Lei Long harus mampu melakukan hal yang sama. Sayangnya, kenyataan jauh dari pikirannya yang fantastis. Rune itu baru saja menjadi tanda dari Tau Surgawi, dan aura penguasa telah menghilang dengan memudarnya klonnya. Untungnya, dia pintar dan membuat Lei Long menyerapnya bersamanya. Akibatnya, Lei Long berhasil meniru sedikitpun aura penguasa, tetapi sedikit saja sudah cukup untuk memungkinkan serangan Lei Long menjadi jauh lebih tajam. Itulah sebabnya Lei Long tidak berpartisipasi dalam pertempuran setelah masa kesusahan besar. Longchen telah melestarikannya sebagai kartu truf. Bahkan ketika memburutian Sizi, Longchen tidak berpikir bahwa dia layak menggunakan kartu truf itu. Kartu truf ini adalah mengapa Longchen berani menyerbu ke pemakaman Dewa Rusak dengan begitu ceroboh. Hari ini adalah hari bagimu untuk menjadi terkenal. Terserah Anda, Longchen melompat ke kepala Lei Long dan tertawa. Sebagai balasan, Lei Long mengeluarkan raungan yang menggetarkan. Petir meledak ke segala arah, dan seluruh pemakaman Dewa Rusak bergetar. Dengan Lei Long di tengah, kuburan demi kuburan meledak. Setelah kesengsaraan, Lei Long telah mendapatkan tekanan naga sejatinya sendiri. Tampaknya kesengsaraan ini telah memungkinkan Lei Long untuk membangkitkan semacam energi misterius, membuatnya menjadi seekor naga. Ditindas, Tian Sizi meraung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa naga petir Longchen akan tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Dalam semua perhitungannya, ini tidak pernah masuk persamaan. Manifestasinya bergetar, dan menara kuno Dewa Rusak datang menabrak mereka. Ledakan. Dengan jentikan ekor Lei Long, menara itu terbang. Ekornya seperti cambuk surgawi yang merobek kehampaan, menghancurkan hukum. Membuka mulutnya, Lei Long menembakkan pedang raksasa lainnya. Itu tidak ingin terjerat dengan menara kuno Dewa Rusak. Satu-satunya targetnya adalah Tian Sizi. Manifestasi Tian Sizi melambaikan tangan, dan tombak yang telah dikirim terbang kembali, menembak ke arah pedang. Ledakan. Pedang petir meledak, tetapi sosok dalam manifestasi Tian Sizi juga dipaksa mundur. Bahkan manifestasinya dari Dewa Korup tidak dapat mengimbangi Lei Long dengan mudah. Bentuk kesembilan dari koruptor surga, Laci Jiwa. Wajah Tian Sizi berubah menjadi jahat. Rantai keluar dari dahi manifestasinya, mengikatnya dan menariknya ke dalam. Daging dan darah Tian Sizi tersebar di seluruh manifestasinya. Manifestasinya terinfeksi dengan auranya saat ia menjadi hidup. Manifestasi raksasa itu tiba-tiba membuka mulutnya. Suara Tian Sizi serak tetapi masih mengandung niat membunuh yang padat. Long Chen, saya sudah mengatakan bahwa saya adalah penguasa dunia ini. Anda tidak memenuhi syarat untuk melawan saya. Petik 2 Tian Sizi sebenarnya telah menggunakan jiwanya sendiri dan darah roh untuk mengendalikan manifestasinya. Manifestasinya melambaikan tangan, dan semua hukum pemakaman Dewa Rusak bergerak bersamanya. Tombak menusuk ke arah Long Chen. Bab 2326 Kaisar Korupsi E. Kian Mo. Saya tidak memenuhi syarat, maka aku tidak akan mengganggumu. Lei Long, bunuh dia, kata Long Chen. Ledakan. Ekor raksasa Lei Long mencambuk ke arah menara kuno Dewa Rusak dari arah lain, dan cakar naga menjangkau ke arah tombak berwarna darah. Lei Long mengeluarkan raungan marah, dan auranya yang menakutkan menyebabkan dunia bergetar. Itu mungkin untuk melihat hukum pemakaman Dewa Korup terpental darinya, tidak dapat menekannya. Lei Long meraih tombak dan mencoba menariknya. Tian Sizi melawan balik dengan manifestasinya. Satu orang dan satu naga memulai kompetisi kekuatan. Kekuatan besar mereka menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Ki Hitam terus mengalir ke punggung Tian Sizi. Seluruh kekuatan Korup God Cemetery mendukungnya. Namun, saat Lei Long melepaskan cahayanya, Ki Hitam secara bertahap tersebar. Kekuatan yang mendukung Tian Sizi diam-diam dilucuti. Meskipun Lei Long hanya bisa mengendalikan sedikit aura penguasa, sesuatu yang bahkan tidak bisa dihitung sebagai kekuatan mereka, hanya sedikit ketika dikombinasikan dengan sifat petir kesusahan Lei Long sudah cukup untuk menekan Tian Sizi di sini. Bagaimana ini bisa? Tian Sizi mengeluarkan raungan tanpa suara di dalam hatinya. Kekuatan Korup God Cemetery pada dasarnya bisa disebut tidak terbatas. Sebagai putra surgawi, dia mendapat persetujuan Dewa Korup. Dia adalah satu-satunya di jalur rusak yang mampu dengan bebas memasuki pemakaman Dewa Rusak dan satu-satunya yang mampu menggunakan kekuatan pemakaman. Di sini, dia adalah Dewa. Tapi serangan Lei Long sekarang mengandung aura penguasa, melemahkan efek hukum di sini. Selanjutnya, serangan Lei Long secara bertahap melemahkan hubungannya dengan hukum tempat ini, mengurangi kekuatannya. Dia sangat marah sehingga dia merasa paru-parunya akan meledak. Bekerja keras, Tian Sizi. Aku memandangmu dengan baik. Dengan bakat dan bakat Anda, jika Anda berlatih selama 10.000 tahun lagi, Anda akan hampir menang, teriak Long Chen dari atas kepala Lei Long. Long Chen tidak berniat ikut campur. Dia telah menyerahkan segalanya kepada Lei Long, sementara dia diam-diam memulihkan energinya sendiri. Dia juga ingin melihat seberapa kuat Lei Long. Pada saat yang sama, dia menangis bahwa sangat disayangkan Lei Long tidak dapat sepenuhnya menyerap rune itu dari klon Soverein. Jika itu terjadi, maka tanpa dia harus mengangkat satu jari pun, dia mungkin bisa menyapu dunia. Namun, ketika dia memikirkan kata-kata terakhir Soverein Molly kepadanya, dia merasa tidak nyaman. Soverein Molly telah mengatakan bahwa tiruannya berada di alam yang sama dengan Long Chen. Dengan kata lain, klon Soverein itu hanya berada di puncak alam Lifestar, tetapi kekuatannya mengerikan. Long Chen bahkan belum pernah mendekatinya. Itu adalah kekalahan pertama Long Chen di alam yang sama, dan itu merupakan kekalahan yang menyedihkan pada saat itu. Selanjutnya, dia tahu bahwa Soverein Molly bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Meskipun begitu, dia masih dikalahkan. Dia juga punya pertanyaan. Karma penguasa telah bermanifestasi sebagai lawan selama kesusahan surgawinya. Namun, Soverein telah membantunya menipu. Dengan kata lain, seorang penguasa adalah sosok yang berdiri di atas Tao Surgawi. Bagaimana orang-orang di level itu bisa mati? Itu tidak masuk akal. Ledakan Ledakan kuat membuat Long Chen keluar dari pikirannya. Tombak berwarna darah itu sebenarnya telah terkoyak. Kehancurannya disertai dengan ratapan sedih dari raw itemnya. Lei Long menerkam Tian Shizi, cakarnya yang tajam menyeret di udara. Setiap bentrokan dengan manifestasi raksasa Tian Shizi menyebabkan dunia bergetar. Long Chen mulai meneriakkan petunjuk dari atas kepala Lei Long. Pada awalnya, gaya bertarung Lei Long agak canggung karena peningkatan kekuatannya yang luar biasa. Saat dia mengarahkannya, gerakannya semakin halus, dan kekuatan membunuhnya semakin menakutkan. Akibatnya, Tian Shizi meraung marah. Persetan, mata Tian Shizi akan menyemburkan api. Dia telah mencoba beberapa kali untuk mundur dan menggunakan menara kuno Dewa Rusak untuk memblokir Lei Long saat dia menyiapkan salah satu gerakan besarnya, tetapi Lei Long tidak memberinya kesempatan itu. Itu dengan keras kepala menempel pada bentrokan tubuh fisik. Karena Ora Lei Long, sebagian dari hukum pemakaman Dewa Rusak dilucuti darinya, membuatnya tidak dapat mengeluarkan potensi penuhnya. Dengan arahan Long Chen, serangannya semakin tajam dan semakin sulit untuk diblokir. Empat cakar berulang kali datang padanya, bersama dengan ekor naga. Kadang-kadang bahkan akan ada serangan aneh atau gelombang nafas naga yang memaksa Tian Shizi mundur. Dia sangat marah sehingga dia merasa seperti dia akan batuk darah. Aku ingat seseorang berkata tentang menjadi penguasa dunia ini, sesuatu tentang bagaimana tidak ada yang bisa mengalahkannya, sesuatu tentang bagaimana bahkan para tetua surga dari keluarga Dewa akan dihancurkan sampai mati seperti semut jika mereka datang ke sini. Ingatan saya tidak begitu baik, jadi apakah Anda ingat siapa yang mengatakan itu? Sosok heroik macam apa yang mengucapkan kata-kata agung seperti itu? Saya benar-benar ingin tahu, tanya Long Chen. Anda, Tian Shizi sangat marah. Bahkan mengetahui bahwa Long Chen berusaha membuatnya marah tidak membantu karena dia benar-benar mengucapkan kata-kata itu. Tamparan itu sangat menyakitkan. Dia sudah menggunakan seni rahasia sehingga dunia luar bisa melihat dan mendengar apa yang dia katakan. Dia hanya mengatakan bahwa sesepuh surga tidak akan bisa pergi jika mereka datang ke sini, bukan karena dia bisa menghancurkan mereka seperti semut. Sekarang para tetua surga mendengar hal-hal seperti itu, itu bukan pertanda baik untuk masa depannya. Itu omong kosong? Aku tidak pernah, Tian Shizi menenangkan dirinya dan mencoba menjelaskan, tetapi Lei Long melepaskan badai serangan yang membuat dia tidak punya kesempatan untuk berbicara. Kamu bahkan tidak berani menerima kata-kata yang kamu ucapkan sendiri. Saya benar-benar memandang rendah Anda lebih dan lebih. Long Chen menggelengkan kepalanya dengan jijik. Kamu memaksaku. Tian Shizi akhirnya kehabisan kesabaran. Menara kuno dewa korup tiba-tiba menghilang. Gerbang raksasa lain muncul di belakang Tian Shizi. Long Chen terkejut. Itu adalah gerbang yang mirip dengan gerbang yang mereka masuki, tapi yang ini memiliki lekukan berbentuk menara raksasa di dalamnya. Apa? Kamu ingin memanggil tulang dewa korup untuk bertarung untukmu? Baiklah, tunjukkan padaku seberapa keras tulang dewa korup itu dan apakah itu lebih keras dari pedangku. Long Chen tanpa rasa takut melihat ke gerbang. Pada kenyataannya, alasan Long Chen mengejar Tian Shizi di sini adalah untuk menyelidiki rahasia pemakaman dewa rusak. Keingintahuannya terusik oleh gerbang ini, dan sementara dia tampak acuh-ta'acuh, dia sangat waspada. Kamu menghujat dewa korup, Anda tidak akan memiliki akhir yang baik. Wajah Tian Shizi berubah karena ta'an ini. Ledakan. Menara kuno dewa korup muncul di dalam takik raksasa. Itu pas di dalam dengan sempurna. Menara kuno dewa korup adalah kunci untuk membuka gerbang. Para ahli di luar semua terkejut. Kedua pintu gerbang perlahan terbuka ke dalam. Lampu merah bersinar dari dalam, tampak sangat menyelaukan. Ah, mataku. Salah satu murid aliansi keluarga kuno tiba-tiba menutupi mata mereka. Darah mengalir keluar dari sela-sela jari mereka. Mengikuti murid-murid pertama, semakin banyak murid berteriak. Mata mereka berdarah, dan tidak ada cara bagi mereka untuk menghentikannya. Bahkan mengedarkan energi dao surgawi tidak berguna. Murid di bawah Netter Pasej, jangan lihat. Kutukan dewa korup ada di dalam. Jika kamu berhenti sekarang, kamu masih bisa menjaga matamu. Teriakku Jianying. Sebagian besar orang yang datang adalah ahli Netter Pasej, tetapi beberapa lainnya telah ditarik oleh gangguan. Di antara jalan yang benar pada khususnya, beberapa murid muda telah memohon kepada senior mereka untuk membawa mereka. Mungkin tidak ada masalah dengan senior mereka yang melindungi mereka di lain waktu, tetapi cahaya yang datang dari dalam gerbang itu adalah sesuatu yang membuat mereka yang berada di bawah alam Netter Pasej merasa seperti mata mereka tercabik-cabik. Sepertinya legenda itu benar. Pemakaman dewa rusak dibagi menjadi wilayah dalam dan luar. Wilayah dalam berisi generasi-generasi berturut-turut dari tubuh sejati dewa korup. Saya pernah mendengar bahwa hanya dewa yang memenuhi syarat untuk dikuburkan di dalam sana. Namun, ada satu orang yang merupakan pengecualian. Orang itu adalah leluhur Xie Wen Tian, Kaisar Korup, Xie Kian Mo, lelaki tua itu berbicara pelan sambil melihat gerbang yang perlahan terbuka. Xie Kian Mo adalah sosok paling cemerlang dalam sejarah jalur korupsi. Karena dia, keluarga Xie tetap menjadi kekuatan dominan dalam jalur korupsi, tanpa ada yang bisa menggoyahkan posisi mereka. Hal yang disesalkan tentang ketiga kaisar adalah bahwa mereka dilahirkan pada waktu yang salah. Masing-masing dari mereka lahir di generasi yang sama sebagai penguasa. Pada akhirnya, cahaya cemerlang mereka ditenggelamkan oleh pancaran para penguasa. Mereka hanya bisa menjadi salah satu bintang pendamping bulan yang cerah. Meski begitu, nama Xie Kian Mo terkenal di kalangan generasi senior. Meskipun dia adalah pengikut dewa rusak dan tidak pernah mengambil nama kaisar, semua orang, termasuk jalur rusak dan jalur benar, mengakui bahwa dia memiliki kekuatan untuk berdiri di samping kaisar peng dan kaisar darah. Kidarah menyebar dari dalam gerbang, dan lampu merah menginfeksi dunia. Hanya dengan melihat pemandangan itu, adalah mungkin untuk mencium aroma darah yang tak ada habisnya. Meskipun benua surga bela diri saat ini cerah, orang-orang merasa kedinginan. Bahkan para ahli Neterpasaj mulai merasakan sakit di mata mereka. Pada saat yang sama, mereka merasakan semacam panggilan. Jiwa mereka mencoba untuk meninggalkan tubuh mereka. Itu adalah perasaan yang menakutkan sehingga mereka langsung berbalik. Hanya murid-murid jalan korup yang terus menatap, wajah mereka penuh pemujaan. Bahkan si Ewen Tian ada di antara mereka. Semua ahli jalur rusak berlutut ke arah gerbang dan bersujud dengan hormat, melantunkan semacam kitab suci. Akhirnya, gerbang bagian dalam terbuka sepenuhnya. Tepat di depannya adalah sebuah platform, dan ada seseorang yang duduk bersila di atasnya. Setelah melihat orang itu, Ku Jianying, lelaki tua itu, Li Tian Xuan, dan yang lainnya berteriak kaget. Si E Kian Mo. Bab 2327 menyelesaikan dendam. Setelah melihat sosok itu, semua orang terkejut. Dia mengenakan jubah berwarna darah, dengan rambut sebahu dan pipi yang tajam. Dia tampak muda, sangat mengejutkan. Matanya terpejam seperti sedang bermeditasi di sana, dan ada pedang aneh yang bertumpu di lututnya. Surga. Itu kaisar korup, Si E Kian Mo, ahli paling misterius dari sejarah jalur korup. Murid generasi junior tidak tahu banyak tentang kaisar yang rusak, tetapi dari generasi senior, banyak yang telah melihat citranya. Dikatakan bahwa bakat kaisar korup begitu menakjubkan sehingga dia melonjak seperti bintang jatuh, menyapu semua ahli dalam generasi yang sama. Dia mencapai puncak jalur bela diri dan menjadi kaisar bahkan sebelum dia berusia 100 tahun. Sama seperti kaisar korup yang tak tertandingi dan jalan yang benar berada di ambang kehancuran, Soverein Moli lahir dan bangkit. Meskipun jalur korup mengeluarkan kekuatan penuh mereka untuk menghentikan pertumbuhannya, Soverein Moli masih naik ke puncak dan mengalahkan kaisar korup. Setelah pertempuran itu, kaisar korup tidak pernah muncul lagi. Beberapa orang mengatakan bahwa dia telah terluka parah oleh penguasa sehingga dia meninggal tidak lama setelah kembali. Yang lain mengatakan dia pergi ke pengasingan untuk berkultivasi sampai dia lebih kuat dari penguasa, ingin menghapus penghinaan itu. Bagaimanapun, kaisar korup diam-diam menghilang setelah pertempuran itu. Kemudian, penguasa telah memimpin benua surga bela diri melawan para ahli dunia yang menyerang, dan kecemerlangan itu telah sepenuhnya menenggelamkan cahaya kaisar yang rusak, menyebabkan dia dilupakan. Keturunan kemudian yang telah melihat sejarah benua yang memunculkan keberadaannya lagi. Mereka memanggilnya kaisar korup, karena bagaimanapun, kekuatannya membuatnya memenuhi syarat untuk memiliki gelar itu. Di bawah lima penguasa, tiga kaisar adalah yang terkuat. Adapun si Changsheng menjadi kaisar batu, itu adalah gelar yang dia berikan pada dirinya sendiri. Meskipun ranah kultifasinya telah mencapai tingkat itu, dibandingkan dengan kaisar korup, kaisar peng, dan kaisar darah, dia masih kurang memiliki sedikit prestise dan kedewasaan. Itulah mengapa benua tidak mengenalinya sebagai kaisar. Mendengar teriakan kaget dari generasi senior, para murid junior menyadari siapa pemuda ini. Ketika gerbang terbuka dan sosok si Ekianmu muncul, Long Chen tidak membiarkan Lei Yulong terus menyerang. Dia berdiri di depan gerbang, diam-diam melihat sosok itu. Meskipun Long Chen tidak mengenali kaisar yang rusak, dia merasakan tekanan yang terasa seperti beban seluruh kosmos menekannya. Tian Shizi menghancurkan dirinya sendiri di dada dengan tinjunya, batuk seteguk darah. Dia mengambil darah itu dan melambaikan tangannya. Akibatnya, rune darah muncul di udara dan kemudian meledak. Suara bergema terdengar di seluruh langit dan bumi ketika rune darah itu meledak. Pemuda itu perlahan membuka matanya. Setelah melihat itu, Ku Jianying dan yang lainnya merasa jantung mereka berhenti berdetak. Kaisar korup belum mati. Si Ekianmu perlahan membuka matanya, dan rune aneh mengalir di dalamnya. Baru setelah beberapa saat matanya terfokus. Dia memandang Tian Shizi di depannya dan kemudian ke Long Chen yang berada di luar gerbang. Dia mengerutkan kening. Mengapa kamu ingin mengganggu roh kepahlawanan berturut-turut dari Dewa Korup? Tanya si Ekianmu. Suaranya mengandung kekuatan Kaisar yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tuan Kianmu, muridnya adalah Tian Shizi. Tian Shizi buru-buru membungkuk. Dia tidak menyebut si Ekianmu sebagai Kaisar yang rusak karena karena pengabdian mereka kepada Dewa yang rusak, mereka tidak dapat menyebut diri mereka seorang Kaisar. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Sebagai putra Dewa, melawan seseorang di alam yang sama, Anda dikejar sampai ke pemakaman Dewa Korup dan sekarang ingin mengganggu roh kepahlawanan Dewa Korup. Sebagai putra Dewa, kamu tidak berguna. Tatapan Kaisar Korup itu dingin. Tuan Kianmu, ini Long Chen. Dia, bahkan sebagai putra Dewa, Tian Shizi merasa sangat takut dan gentar terhadap Kaisar Korup. Kekalahan adalah kekalahan. Jika Anda bahkan tidak bisa mengakui hal seperti itu dan perlu mencari alasan, itu hanya akan membuat Anda semakin tidak berguna. Kaisar Korup mendengus dan mengabaikan Tian Shizi. Dia fokus pada Long Chen. Setelah melihat naga petir di bawah kaki Long Chen, dia mengangguk. Jadi itu masalahnya. Itu adalah aura Moli. Apakah kamu murid Moli? Tidak. Soverein Moli adalah kakak laki-lakiku. Long Chen menggelengkan kepalanya. Evil Moon masih dengan malas bersandar di bahunya. Bahkan menghadapi Kaisar yang rusak, Long Chen tidak terpengaruh oleh tekanannya. Mungkin itu karena pernah menghadapi penguasa sebelumnya, tetapi terlepas dari tekanan menakutkan Kaisar Korup, Long Chen merasa bahwa itu tidak memiliki kehendak penguasa yang menyebabkan semua orang tunduk. Omong kosong apa, Moli lahir melalui keberuntungan karma seluruh dunia. Dia tidak memiliki ayah atau ibu. Bagaimana kamu bisa menjadi saudaranya? Dengus Kaisar Korup. Mendengar itu, Long Chen terkejut. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Para ahli di luar juga terkejut. Rahasia ini juga sesuatu yang mereka tidak tahu. Kami bukan saudara-saudara, tapi kami saling memanggil saudara. Terus, apakah itu tidak diperbolehkan? Tanya Long Chen. Dia mulai merasa kesal dengan penampilan supremasi Kaisar Korup. Adapun Tian Shizi, dia gemetar ke samping, terlalu terpengaruh oleh aura Kaisar Korup bahkan untuk mengatakan apapun. Kaisar Korup memandang Long Chen. Dia mendengus, kamu benar-benar bodoh. Moli lahir melalui keberuntungan karma. Keberuntungan karma seluruh era adalah 80% ditempat i olehnya sendiri. Saya mengambil sepersepuluh, sementara sisanya dibagi oleh para jenius surgawi yang tersisa. Alasan saya tidak sekuat dia bukan karena bakat saya, tetapi hanya karena dia diberkati oleh surga. Satu-satunya perbedaan di antara kami adalah keberuntungan karma. Justru karena seberapa banyak keberuntungan karma yang ditempat i Moli sehingga mempengaruhi fungsi seluruh dunia. Tao Surgawi menjadi kacau, menghasilkan lebih banyak karma. Saat basis kultivasinya meningkat, itu hanya bertambah buruk. Siapapun yang dekat dengannya dihancurkan oleh Tao Surgawi, jadi generasi penguasa yang berurutan selalu menjadi sosok yang menyendiri. Mereka yang dekat dengan mereka dipengaruhi oleh begitu banyak karma sehingga mereka akhirnya mati. Yang lain hanya bisa menunjukkan rasa hormat mereka dari kejauhan. Anda memanggilnya saudara. Tidak heran Anda dibebankan ke pemakaman dewa rusak. Pasti ada karma yang terlibat yang menarikmu menuju kematianmu. Mendengar kata-kata itu, para ahli keluarga Beitang yang berdiri di luar gerbang menjadi tercengang. Beitang Rusuang memandang Namong Zuyue dengan mata terbelalak. Itu sebabnya, Soferenzi yang memperhatikan masalah itu saat itu dan seterusnya. Anda membiarkan keluarga Namong disalahkan selama bertahun-tahun. Saya, dengan ini meminta maaf kepada keluarga Namong atas nama keluarga Beitang. Beitang Rusuang berlutut dan bersujud. Dendam bertahun-tahun diselesaikan dalam sekejap. Semua orang di keluarga Beitang merasa bersalah. Kembali pada hari itu, Soferenzi yang memiliki hubungan romantis dengan jenius surgawi keluarga Beitang, tetapi karena campur tangan dari orang-orang keluarga Namong, kekasih itu berakhir terpisah. Namun, mendengar apa yang baru saja dikatakan Kaisar Korup, mereka segera menghubungkannya dengan misteri itu. Pada saat itu, Soferenzi yang tidak banyak bicara tentang masalah itu, mengakibatkan dendam tumbuh antara keluarga Namong dan Beitang. Menurut alasannya, seorang penguasa tidak akan dengan sengaja menyebabkan konflik antar keluarga seperti itu, tetapi dia tidak pernah mengemukakan masalah itu atau menjelaskannya. Sekarang, mereka menyadari kebenarannya. Pada awalnya, ketika hubungan Soferenzi yang dengan jenius surgawi keluarga Beitang telah dimulai, dia masih muda dan tidak begitu kuat. Dia kemungkinan besar tidak merasakan efek karmanya. Dia pasti merasakannya nanti dan membuat keputusan. Adapun mengapa dia tidak menjelaskan, itu pasti terkait dengan karma. Mungkin jika dia melakukannya, kedua keluarga itu akan jatuh ke dalam kesulitan. Pakar keluarga Beitang malu dengan tindakan mereka, dengan Beitang Rusuang bersujud. Namun, Namong Zuyue segera menariknya ke atas. Suara Beitang Rusuang bergetar, Apakah kamu tidak menerima permintaan maafku? Pada awalnya, mereka berdua juga terlibat konflik, tetapi sejak Longchen muncul, mereka mulai bergaul dengan lebih baik. Tak satupun dari mereka ingin memunculkan konflik antara kedua keluarga mereka, jadi mereka selalu menghindari topik itu. Dengan jalan yang benar dalam kesulitan khususnya, mereka harus berdiri di sisi yang sama. Secara pribadi, mereka bahkan saling memanggil saudara perempuan. Namong Zuyue tidak selalu salah untuk menolak menerima permintaan maaf seperti itu. Kesalahpahaman ini telah ada di antara kedua keluarga selama bertahun-tahun. Keluarga Namong telah dihina dan dipermalukan di belakang mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketidakadilan semacam itu tidak bisa dihapuskan dengan Koutou. Tidak, keluarga Namong yang salah. Salah adalah salah. Bahkan jika leluhur itu melakukannya untuk melindunginya, mereka seharusnya melakukannya dengan cara yang benar. Penguasa adalah ahli terkuat saat itu dan mampu melihat melalui sungai waktu. Agar dia tidak menyebutkan apa-apa, dia pasti tahu bahwa kedua keluarga kita pada akhirnya akan dapat menyelesaikan perbedaan kita. Sekarang yang kita miliki, mari kita lepaskan. Beban yang ditinggalkan nenek moyang kita bisa ditinggalkan di masa lalu. Kami sekarang akan menggunakan tangan kami untuk membuat sejarah kami sendiri. Namong Zuyue memegang tangan Beitang Rusuang. Mendengar itu, banyak ahli merasa emosional atas tindakan Namong Zuyue. Dia benar-benar layak menjadi jenius surgawi yang dibesarkan oleh keluarga Namong. Sebuah dendam yang telah berlangsung puluhan ribu tahun terhapus hanya dengan beberapa kata. Seberapa luas hatinya, itu adalah seseorang yang mampu memimpin orang, seseorang yang memiliki keberanian dan karisma. Di masa depan, jika kakak membutuhkan bantuan, maka aku akan menemanimu melalui pedang atau api, janji Beitang Rusuang. Kata-kata ini juga menggerakkan orang. Bagaimanapun, kata-katanya mewakili keluarga Beitang. Dia juga memiliki keberanian yang besar, telah mengikat nasib seluruh keluarganya dengan keluarga Namong. Keduanya akan maju atau mundur bersama. Mereka berdua adalah sosok yang membuat para jenius surgawi lainnya hadir tersipu malu. Tepat pada saat itu, cahaya surgawi tumbuh di dalam pemakaman Dewa Rusak, menarik perhatian semua orang di sana. Kaisar korup yang duduk sebenarnya mulai berdiri. Saat dia berdiri, pedang Longchen muncul di hadapannya. Sarafnya menegang. Bab 2328 peti mati di dalam pemakaman dalam. Sama seperti kaisar rusak berdiri, energi dunia mengembun menjadi satu titik dan menabrak Longchen. Seolah-olah beban seluruh dunia dipadatkan di tempat Longchen berdiri. Dia merasakan energi aneh yang mencoba menghancurkannya. Namun, di bawah kakinya, Lei Long sama sekali tidak terpengaruh. Longchen menyadari ini bukan kekuatan hukum di sini tetapi tekanan spiritual yang ingin menghancurkan keinginannya. Memegang Evil Moon dengan erat, sosok Longchen lurus seperti tombak besi. Bahkan dalam menghadapi tekanan kaisar korup, dia tidak meringkuk. Siapa yang peduli dengan kaisar yang rusak? Longchen adalah seseorang yang memanggil saudara berdaulat, dan penguasa adalah seseorang yang dapat menghancurkan kaisar yang rusak. Hem, bocah itu tidak bisa bertarung lagi, jadi seniornya keluar. Tanya Longchen dengan ringan. Kaisar korup menggelengkan kepalanya. Meskipun aku sudah mati dan hanya jejak jiwa yang terdiskarnasi, kamu tidak layak untukku melakukan apapun. Anda memiliki aura moly pada Anda, jadi saya akan memperlakukan Anda sebagai saudaranya. Petir rumah tangga tidak cukup bagimu untuk menjadi begitu sombong. Kaisar yang rusak menoleh ketian sisi. Saya akan mengirimkan sebagian dari teknik saya kepada Anda. Jika Anda dapat membunuhnya, saya akan memberikan seluruh warisan saya kepada Anda. Tetapi jika Anda masih tidak bisa mengalahkannya, itu berarti Anda tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan kehendak dewa korup, dan saya tidak akan menyelamatkan Anda. Kaisar korup menekankan jari kedahi Tian Sisi. Tubuh yang terakhir bergetar, dan auranya mulai berubah. Rune berwarna darah mulai menembak keluar dari kuburan, bergabung dengannya. Terima kasih banyak, Tuan Qianmo. Tian Sisi dengan penuh terima kasih membungkuk kepada kaisar yang rusak dan kemudian menoleh ke Longchen dengan senyum percaya diri. Longchen, hadapi kematianmu. Manifestasi Tian Sisi bergetar. Auranya telah berubah dari sebelumnya. Sekarang berisi jejak aura kaisar. Dengan tombaknya hancur, dia mengirim tinju ke arah Longchen. Pukulan ini sepertinya didukung oleh seluruh dunia. Hanya kamu, menyerahlah dan biarkan hantu tua itu keluar. Longchen mencibir dan Lei Long menghilang. Cincin surgawinya bergetar saat dia mengangkat Evel Moon tinggi-tinggi ke udara. Sisik hitam dan putih muncul di tubuhnya. Ini adalah fenomena dari penggabungan Azure Dragon Battle Armor dan kekuatan naga jahat. Sebelum ini, hitam jelas agak redup dibandingkan dengan putih. Itu karena kekuatan naga jahat tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan naga biru. Namun, hari ini, dengan Longchen telah maju ke alam Netter Passage, level lain dari segel penguncian Evel Moon telah dibatalkan. Dengan kedua bentuk kekuatan yang mendorongnya, kekuatan Longchen melonjak. Petir muncul di sekitar Evel Moon saat gambar pedang raksasa muncul. Longchen menambahkan kekuatan Lei Long ke Evel Moon. Raungan naga yang bergema terdengar, yang terdiri dari tiga suara dalam satu, naga penerangan, naga jahat, dan naga biru. Pedang Longchen jatuh dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga ekspresi Tian Shizi berubah. Setelah mendapatkan dukungan dari Korrupt God Cemetery dan beberapa teknik dari Korrupt Emperor, dia mengira dia bisa menghancurkan Longchen dengan lambayan tangannya. Bahkan murid kaisar korup menyusut ketika dia melihat serangan Longchen. Ledakan. Tian Shizi berteriak saat manifestasinya hancur berantakan. Setengah tubuhnya menghilang, dengan setengah yang tersisa, yang tertutup retakan dan diambang kehancuran. Kaisar yang rusak meraih Tian Shizi, menyelamatkan hidupnya. Jika tidak, gelombang kejutnya akan menghancurkan tubuh Tian Shizi yang hancur. Meskipun dia telah mengatakan bahwa dia tidak akan menyelamatkannya, itu hanya ancaman untuk membuatnya menggunakan kekuatan penuhnya. Ini adalah kekuatan kaisar yang rusak. Setelah menyemburkan omong kosong seperti itu, Anda memakannya kembali tanpa mengucapkan sepatah katapun. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh penguasa, Cibir Longchen setelah melihat kaisar yang rusak memakan kata-katanya sendiri. Ekspresi kaisar korup menjadi gelap. Dalam hidupnya, dia tidak tahu berapa banyak jenius surgawi yang telah dia bunuh. Hidupnya penuh dengan legenda yang mulia. Ini adalah pertama kalinya dia harus memakan kata-katanya sendiri. Bagaimanapun, Tian Shizi adalah putra surgawi, seseorang yang dipilih oleh dewa korup. Dia tidak bisa hanya menonton saat dia terbunuh. Di sisi lain, penghinaan telanjang Longchen membuat niat membunuh akhirnya muncul di matanya. Namun, sebelum dia bisa bergerak, Longchen tiba-tiba menyerbu ke dalam gerbang dalam pemakaman dewa rusak. Mencari kematian, melihat itu, kaisar korup tercengang dan marah. Dia segera menebas pedang di lututnya ke Longchen untuk mencegahnya masuk. Ha? Jika kamu benar-benar memiliki kekuatan dari puncakmu, kamu akan segera mengurungku daripada membiarkan si idiot Tian Shizi mencoba menghentikanku. Anda tahu sejak awal bahwa Tian Shizi bukan tandingan saya, Cibir Longchen. Sejak pertama kali dia melihat kaisar yang rusak, dia merasa ada yang tidak beres. Kaisar korup telah bertindak seolah-olah Longchen bukan apa-apa, seolah-olah dia pasti sudah mati. Namun, dia tidak merasakan perasaan bahaya fana darinya. Dengan kata lain, kaisar korup sendiri tidak memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Setelah memikirkannya, Longchen menduga bahwa dia mencoba menakutinya. Jika itu masalahnya, maka pasti ada rahasia di dalam makam. Selanjutnya, serangan yang diluncurkan kaisar korup di Longchen ini diluncurkan ke area di depannya. Dengan kata lain, dia hanya ingin menghentikannya dan tidak memiliki kekuatan untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Membagi surga 8 Ledakan Cahaya pedang yang dipanggil kaisar korup di depannya robek dan Longchen menyerbu. Awalnya, dia seharusnya menggunakan kemampuan Divine Evil Moon untuk bertahan, tetapi teknik Evil Moon mencakup area yang luas dan kekuatannya akan tersebar ke seluruh cahaya pedang untuk menghancurkan semuanya. Tapi yang perlu dia lakukan hanyalah membuat lubang. Bagaimanapun, itu adalah kaisar yang rusak. Bahkan jika dia hanya jiwa yang terdiskarnasi, Longchen tidak yakin akan menghancurkan serangan kekuatan penuhnya. Selanjutnya, Longchen harus menghemat energi. Dia baru saja pulih sekitar 50% dari energinya. Dengan harga terkecil berkat efek penembus penghalang dari Split the Heavens, Longchen berhasil melewati penghalang kaisar korup dan memasuki wilayah dalam. Para ahli di luar semua tercengang melihat bahwa Longchen bisa mendapatkan kaisar korup. Bukankah dikatakan bahwa satu-satunya yang mampu melawan kaisar adalah penguasa? Namun, penatua Long mengangguk. Longchen punya nyali. Bahkan di hadapan penguasa dan kaisar, dia bisa mengerahkan keinginan untuk bertarung. Petik 2. Ya, yang lain bahkan tidak bisa mengangkat senjata mereka di depan kemuliaan penguasa dan kaisar. Bahkan jika mereka bisa mengatur keinginan untuk bertarung, mereka bahkan tidak akan bisa melepaskan setengah dari kekuatan mereka. Tapi Longchen sama sekali tidak terpengaruh, tambah penatua surga lainnya, mengangguk dengan pujian. Longchen menyerbu masuk, dan daerah bagian dalam berwarna darah diterangi oleh kilatnya. Dia melihat peti batu raksasa satu demi satu. Ekspresi kaisar korup berubah. Dia tiba-tiba mengacungkan jari. Sinar cahaya melesat keluar, bukan ke arah Longchen tetapi layar di udara. Ledakan. Layar yang dipanggil Tian Shizi sehingga orang lain bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya meledak. Rahasia wilayah dalam tidak dapat diungkapkan kepada orang luar. Tiba-tiba, gerbang bagian dalam terbanting menutup. Kaisar korup, Tian Shizi, dan Longchen terkunci di dalam. Longchen mengabaikannya. Dia menilai situasi di dalam kuburan bagian dalam. Ruang ini tidak sebesar di luar. Ada 16 peti mati raksasa yang tersebar di segala arah, tampaknya menurut beberapa pola. Sepertinya mayat dewa korup ada di sini. Longchen tidak punya banyak waktu, jadi dia bergegas ke peti mati terdekat. Peti mati ini seperti gunung raksasa. Berdiri di bawah, dia meraihnya dengan kedua tangan dan menariknya. Bangun! Lengan Longchen menonjol saat dia mencoba menarik peti mati. Itu seberat bintang, tapi perlahan mulai naik. Apa yang kamu lakukan? Raung Tian Shizi. Bagaimana menurutmu? Pernahkah Anda mendengar bahwa bandit tidak pernah pulang dengan tangan kosong? Saya mengalami semua kesulitan untuk datang ke sini, jadi apapun yang saya lakukan, saya harus mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Jangan pelit begitu. Anda memiliki 16 peti mati, dan saya hanya mengambil satu. Berbahagialah, teriak Longchen. Kamu, kamu, kamu orang gila. Tian Shizi tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Dia tidak pernah mengutuk sebelumnya, tapi ini terlalu berlebihan. Dia telah mendengar bahwa Longchen berani melakukan apa saja, tetapi dia bahkan berani mengambil peti mati dewa yang rusak. Apakah itu lelucon raksasa? Tuan Qian Mo, Tian Shizi hanya bisa menoleh ke Kaisar Korup. Namun, setelah melihat salah satu tangannya di segel khusus, dia menutup mulutnya. Peti mati raksasa benar-benar diangkat oleh Longchen. Lengannya gemetar karena upaya itu. Tidak diketahui bahan apa yang terbuat dari itu. Justru karena tidak biasa dia menginginkannya. Dia mungkin tidak mengenali materinya, tapi Guoran pasti akan mengenalinya. Mungkin dia bisa meleburnya menjadi bahan surgawi yang legendaris. Masuk, Longchen mengaktifkan manik kekacauan utama. Namun, saat itu, bumi bergidik. Baru pada saat ini dia menyadari bahwa di sisi lain peti mati, ada rantai raksasa yang menghubungkannya ke inti wilayah ini. Pada intinya adalah platform lain. Ada seseorang yang duduk di atasnya. Longchen nyaris tidak melihat sosok itu ketika hatinya menjadi sedingin es. Dia menembak kembali. Sinar cahaya melesat keluar dari platform batu, terbang melewati Longchen. Sensasi dingin memenuhi dirinya. Dia merasa seperti kulitnya akan robek. Bab 2329 Tah tak teratai. Longchen nyaris menghindari serangan itu. Akibatnya, itu menghantam gerbang dan melepaskan riak yang menyebar ke seluruh kuburan. Apa itu? Ekspresi Longchen berubah, dan sinar cahaya lain keluar dari sudut yang berbeda. Tidak dapat menghindari yang satu ini, dia menebas Evil Moon. Bang, lengan Longchen bergetar, dan anyaman di antara ibu jari dan jari telunjuknya terbelah. Terbang kembali, dia melihat bahwa cahaya-cahaya ini datang dari bawah platform inti. Baru pada saat inilah Longchen menyadari ada teratai hitam raksasa yang tergantung di udara di atas wilayah inti, yang menghubungkan 16 peti mati. Teratai hitam memiliki banyak kelopak, dan setiap kelopak memiliki seseorang yang tertanam di dalamnya. Orang-orang itu menggenggam tangan mereka. Tubuh mereka seperti mayat yang layu. Di dasar lotus ada 16 rantai yang menghubungkan ke 16 peti mati. Tidak heran dia tidak bisa mengambil peti mati. Pada saat ini, itu adalah teratai hitam yang melepaskan sinar cahaya ke arahnya. Longchen melirik ke arah kaisar rusak untuk melihatnya membentuk segel. Jadi itu kamu. Longchen, kamu pandai menyadari bahwa aku tidak bisa melawanmu dalam keadaanku saat ini. Tapi kamu terlalu ceroboh. Bahkan jika saya adalah jiwa yang menjelma, bahkan jika saya menawarkan 99% dari kekuatan saya, bahkan jika penggunaan waktu telah melemahkan saya, saya masih penjaga kuburan ini. Membunuhmu masih mudah. Tahta Dewa Teratai Iblis telah mengunci Anda. Saat terbangun, kekuatannya akan tumbuh. Saya hanya memiliki kurang dari sepersepuluh ribu kekuatan asli saya, tetapi bahkan jika saya berada di puncak saya, saya akan membutuhkan banyak waktu untuk menghentikan lotus ini. Jadi, kamu dapat dengan tenang menghadapi kematianmu, kata Kaisar Korup dengan acuh tak acuh. Seperti yang dia katakan, Teratai Hitam terus tumbuh lebih kuat seperti kebangkitan binatang buas. Serangannya tumbuh lebih tajam dan lebih terkonsentrasi. Longchen menghindari tujuh kali berturut-turut sebelum ekspresinya berubah. Tahta Teratai itu membuatnya merasakan aura yang familiar. Aura itu adalah sesuatu yang dia rasakan dari tahta Netergot. Meskipun aura antara keduanya memiliki perbedaan mendasar, itu pasti memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuhnya. Aura menakutkannya terus tumbuh. Setelah menghindari satu serangan, Longchen menginjak peti mati, secara mengejutkan menyerbu ke arah tahta lotus. Target Longchen adalah orang yang duduk di platform tengah. Unggungnya menghadap ke arahnya, jadi dia tidak bisa melihat wajahnya. Evil Moon menebas ke arahnya. Ledakan. Lapisan cahaya surgawi muncul di atas tubuh orang itu tepat saat Longchen hendak menyerangnya. Evil Moon memantul langsung, dan riak mengerikan menyebar ke segala arah. Longchen dipukul langsung oleh riak itu. Dia batuk darah dan retakan muncul di tubuhnya. Dia hampir mati saat itu juga, membuatnya ngeri. Siapa orang itu? Pada saat yang sama ketika Longchen terkejut, murid Kaisar Korup menyusut setelah melihat ini. Asal seperti apa Longchen harus memiliki tubuh fisik yang tidak hancur berantakan oleh serangan balik itu. Semakin banyak cahaya terbang menuju Longchen dari teratai hitam, serangannya tumbuh lebih kuat dan lebih cepat. Jika terkena salah satu dari mereka, ada kemungkinan dia akan langsung mati. Berengsek, penipuan apa? Sepertinya saya tidak bisa mendapatkan sesuatu yang baik hari ini. Yah, aku akan memperlakukannya sebagai misi pengintaian dan menunggu ketika aku datang dengan Monian. Longchen menggunakan Celestial Lightning Body Blink untuk menghindar. Saat Lotus terbangun, kekuatannya mulai menekan ruang di sekitarnya. Lebih lama lagi dan dia tidak akan bisa mengelak lagi. Longchen tiba-tiba melepaskan tebasan pada Kaisar Korup dan Tian Shishi. Kaisar Korup menggelengkan kepalanya. Meskipun keadaanku saat ini lemah, itu tidak terlalu lemah sehingga kamu bisa membunuhku. Kaisar rusak menunjuk satu jari dan cahaya pelindung muncul di sekelilingnya dan Tian Shishi. Lapisan Rune ditumpuk di dalam cahaya. Pedang Longchen hanya menyebabkan penghalang bergetar sekali. Semua kekuatannya langsung tersedot olehnya. Longchen, di depan Tuan Kian Mo, kamu hanyalah seekor semut. Bahkan semua kekuatanmu tidak cukup untuk melukai sehelai rambut pun, ejek Tian Shishi. Idiot, kenapa aku peduli dengan rambut orang mati? Cibir Longchen. Dia mengeluarkan benda aneh dan tiba-tiba mendorongnya ke depan. Benda itu adalah pengetuk pintu dari gerbang neraka. Sambil memegang cincin itu, dia menghancurkan pengetuk ke depan. Ekspresi Kaisar Korup berubah ketika dia mengenali ukiran pengetuk itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, roh api penyucian Yama. Urgatori Yama Spirits adalah monster yang melindungi api penyucian. Itu juga dikenal sebagai anjing penyucian berkepala tiga. Namun, kepala lainnya terletak di bawah lehernya dan biasanya hanya dua tanda. Hanya ketika dia bertarung, dia akan memanifestasikan tiga kepalanya. Ketiga kepala itu mewakili tiga hukum yang berbeda, langit, bumi, dan manusia. Longchen tidak tahu tentang itu. Yang dia tahu hanyalah bahwa sesuatu dari gerbang neraka pasti akan bagus dalam menangkal kejahatan. Dia masih tidak tahu bahwa kedua pengetuk itu adalah bagian dari segel yang telah menekan binatang suci yang menakutkan. Bahkan Kaisar yang rusak hanya pernah mendengar tentang roh api penyucian Yama dan tidak tahu tentang asal-usul pengetuk pintu. Yang dia tahu hanyalah bahwa hal seperti itu tidak mungkin ada di benua surga bela diri. Ledakan. Penghalang itu hancur seketika. Efeknya bahkan lebih baik dari yang diharapkan Longchen. Kaisar korup mundur beberapa langkah. Tubuhnya tampak sedikit memudar. Tian Xi Zingeri. Dia memiliki keyakinan mutlak pada Kaisar korup jadi tidak terbayangkan baginya jika Longchen menghancurkan pertahanan Kaisar korup. Targetku adalah kamu. Longchen menebaskan pedangnya ke Tian Xi Xi. Kaisar korup menebas pedangnya menghalangi pedang Longchen. Longchen mendengus dan mengirim satu kaki menabrak leher Tian Xi Xi. Pada saat yang sama dia menghancurkan pengetuk pada Kaisar korup yang secara mengejutkan menggunakan gagangnya untuk memblokir serangan itu. Kali ini tidak ada efek yang luar biasa. lengan Longchen bergetar dan pengetuk itu hampir lepas dari genggamannya. Mulai, Longchen mundur mengayunkan Evil Moon di pertahanan. Adapun Kaisar korup, dia tampaknya telah memperkirakan betapa mudahnya dia dapat memblokir pengetuk dan pedangnya berputar mengiris ke arah pinggang Longchen. Pada akhirnya, seorang Kaisar adalah seorang Kaisar. Bahkan jika dia memiliki kurang dari sepersepuluh ribu kekuatan aslinya, dia masih memiliki pengalaman tempurnya. Dia menggabungkan serangan dan pertahanan menjadi satu, dan meskipun Longchen dengan jelas berhasil menghindari pedang, itu seperti racun yang meludahkan ular beludak. Secercah cahaya keluar darinya, mengiris pinggang Longchen. Longchen terkejut, jika bukan karena sisik naganya, dia akan terpotong menjadi dua. Ini adalah eksistensi yang bisa menantang penguasa. Longchen membalas, menghindari dua serangan berikutnya dari lotus hitam. Hati-hati, teriak Kaisar korup, dia menghilang dari lokasi aslinya. Tian Shizi tiba-tiba menyadari bahwa dia terbang melengkung, sementara Longchen menembak di udara. Mereka akan berpotongan. Longchen tidak berniat membunuh Kaisar yang rusak. Meskipun itu adalah pemikiran yang bagus, itu tidak mungkin. Kaisar korup tidak selemah itu bahkan dalam kondisi lemahnya. Dia adalah eksistensi puncak, bahkan hanya sedikit dari jiwanya yang terdiskarnasi sangat berbahaya. Tidak layak bagi Longchen untuk mempertaruhkan nyawanya untuk hal seperti itu. Sejak awal, targetnya adalah Tian Shizi. Meskipun dia baru saja dilukai oleh Kaisar korup, semuanya masih berjalan sesuai rencana. Tian Shizi meraung dan memanggil ampas energi terakhirnya untuk meninju Longchen. Adapun Longchen, dia mengayunkan tangannya secara alami, menamparkan wajahnya. Tian Shizi memiliki kurang dari setengah potensi tempur dari kondisi puncaknya dan bukan tandingan Longchen. Akibatnya, dia berputar di udara dari tamparan, dan Longchen meraih kakinya. Dia mengganti Evil Moon untuk pengetuk lagi dan menghancurkannya di gerbang. Ledakan. Gerbangnya sangat kuat, tetapi pengetuk biasa-biasa saja ini masih membuat lubang di dalamnya. Jadi begitulah cara kerjanya. Longchen sekarang yakin bahwa pengetuk memiliki hukumnya sendiri, dan hukum itu memiliki aspek destruktif yang mengerikan bagi mereka. Namun, mereka tidak berguna melawan serangan yang tidak mengandung hukum mereka sendiri. Serangan Kaisar Korup sebelumnya adalah bukti terbaik. Tanpa ragu, Longchen terbang, menyaret Tian Shizi bersamanya. Teriakan naga terdengar dan kilat memenuhi kuburan luar. Di dalam lautan petir ini, Longchen pada dasarnya bisa berteleportasi. Dengan satu langkah, dia tiba di gerbang luar. Satu langkah lagi dan dia bisa meninggalkan pemakaman Dewa Rusak. Tiba-tiba, kilatan cahaya pedang muncul bersamaan dengan tangisan. Tangan Longchen menjadi ringan saat dia melangkah melewati gerbang. Penglihatannya menjadi gelap dan kemudian menjadi cerah sekali lagi saat dia muncul di luar pemakaman Dewa Rusak. Dia melihat ke belakang untuk memeriksa Tian Shizi. Dia menemukan bahwa dia sudah pergi dan dia hanya memegang kaki yang berdarah. Ada banyak ahli di depan gerbang. Ketika Longchen menyerbu ke gerbang bagian dalam, Kaisar Rusak telah memotong penglihatan mereka. Sama seperti para ahli korup tersenyum pada kemalangan Longchen, Longchen keluar hidup-hidup dan sehat. Selanjutnya, dia memegang kaki yang menyebabkan gelombang keterkejutan saat orang-orang mengenalinya sebagai kaki Tian Shizi. Bab 2330 Hari Penghakiman untuk Perlombaan Kunpeng. Persetan dengan itu. Melihat kakinya, Longchen mengamuk dan melemparkannya ke udara. Itu kemudian meledak menjadi kabut berdarah. Bahkan sekarang, dia tidak tahu bagaimana Kaisar Korup berhasil melakukan ini. Semuanya telah diperhitungkan dengan sempurna olehnya. Pada akhirnya, dia bahkan rela melepaskan semua kekuatan leilong untuk memanggil domain petir untuk mencapai gerbang luar dalam sekejap, hanya untuk menangkap Tian Shizi hidup-hidup. Tapi Kaisar Korup masih berhasil merebut Tian Shizi pergi. Ekspresi Longchen jelek karena telah dipukuli oleh jiwa Kaisar yang rusak. Namun, di sisi lain, semua orang terpana dengan reaksinya. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi di dalam. Gambar itu telah terpotong tepat ketika Longchen menyerbu ke wilayah dalam meskipun Kaisar Korup berusaha menghentikannya, dan kemudian dia keluar sambil memegang kaki Tian Shizi. Bahkan Penatua Long dan yang lainnya terkejut. Di depan Kaisar yang rusak, dia masih berhasil memotong kaki Tian Shizi. Dia praktis mengabaikan keberadaan Kaisar yang rusak. Longchen tiba-tiba berbalik dan menyerbu kembali ke gerbang, menyebabkan semua orang melompat. Bang! Krune di gerbang membuat Longchen bangkit kembali. Pemakaman Dewa Rusak telah ditutup dari dalam, dan tidak ada orang lain yang bisa masuk. Longchen hampir batuk darah karena benturan. Setelah semua pertempuran, tubuhnya telah mencapai batasnya. Serangan terakhir Kaisar Korup, yang telah mengiris pinggangnya, mengandung kekuatannya sendiri yang menghapus energi hidupnya. Bahkan energi kehidupan ruang kekacauan utama tidak dapat menyembuhkan luka, hanya mampu menekannya untuk sementara. Juga, dampak dari ditolak dari gerbang telah menyebabkannya terbuka lagi. Dia benar-benar perlu mencari tempat untuk sembuh. Longchen tidak punya pilihan selain menyerah pada pengisian kembali. Dia tiba-tiba beralih ke para ahli jalur korup. Amarahnya langsung melonjak. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh yang besar, membunuh beberapa ekstra juga bagus. Prajurit Dragon Glute Legion, bantai orang-orang dari jalur korup. Teriak Longchen. Dia adalah orang pertama yang menyerang ke depan meskipun berlumuran darah dan memiliki luka di pinggangnya. Pedangnya menghantam si Ewen Tian dan yang lainnya. Lebih dari 10 ribu pedang keluar dari sarungnya pada saat yang bersamaan. Dengan perintah Longchen, para prajurit Dragon Glute tidak lagi peduli dengan sesepuh surga dari keluarga dewa. Mereka dikenakan biaya. Huff, dengan hadirnya keluarga dewa, kamu masih berani menjadi liar. Tanya Ye Yao Chen dengan marah. Namun, dia menemukan bahwa Longchen dan anggota Dragon Glute Legion lainnya benar-benar mengabaikannya. Petik 2 tanda seru. Anda memintanya. Petik 2. Ye Yao Chen dengan marah bersiap untuk melepaskan serangan ketika penatua Long muncul di depannya. Penatua Ye? Ini dimulai oleh Ye Bencang. Sebagai sesama anggota keluarga Ye, tidak pantas bagimu untuk ikut campur. Apa yang kamu katakan? Wajah Ye Yao Chen sangat suram. Kamu harus menyerahkan barang-barang di sini kepadaku. Jika Anda sibuk, Anda bisa pergi dulu, kata penatua Long dengan ringan. Anda, Ye Yao Chen menunjuk penatua Long, gemetar karena marah. Itu jelas menyuruhnya nyahlah. Baiklah, baiklah. Kita lihat siapa yang menang di masa depan. Ye Yao Chen mengambil satu langkah, menghilang dari pandangan. Longchen, anggap dirimu tangguh kali ini. Tapi landasan jalan korupsi saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Tunggu saja. Mimpi burukmu akan segera turun. Sye Wen Tian mencibir. Kekosongan di belakangnya tiba-tiba terbelah dan membentuk pusaran raksasa yang menyedot para ahli jalur korup. Mereka menghilang, hanya menyisakan suara Sye Wen Tian yang bergema di udara. Longchen dan yang lainnya menerkam udara kosong. Jalur korup telah berhasil dijalankan. Tiba-tiba, serangan pusing membuatnya merasa seperti dunia berputar. Mengki menangkap Longchen saat dia pingsan. Longchen, apakah kamu baik-baik saja? Chu Yao segera datang untuk membantunya pulih. Dia menemukan bahwa ada kerusakan luas pada meridiannya. Mereka hampir mencapai titik kehancuran, dan dia tidak bisa lagi bertarung. Longchen juga menyadari kondisinya, tetapi dia harus bertindak keras sampai akhir. Jika jalur korup telah berjalan, maka baiklah. Hancurkan raskun peng. Longchen menarik nafas dalam-dalam. Jalan rusak dan permusuhan jalan benar adalah sesuatu yang membentang puluhan ribu tahun. Dia tidak terburu-buru untuk membalas dendam pada mereka. Jika mereka lari, maka Dragon Blood Legion bisa mulai dengan suan bis. Bos, kamu istirahat. Serahkan ini pada saudara-saudaramu. Guoran melihat betapa pucatnya dia dan memimpin serangan melawan raskun peng. Melihat Dragon Blood Legion menyerbu dengan sangat marah, ekspresi Peng Wanli dan yang lainnya berubah. Dia berteriak, senior dari keluarga dewa, apakah Anda akan membiarkan legion darah naga membantai orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Semua hal memiliki karma. Bahkan selama masa Heavenly Divine Writ, suan bis meluncurkan serangan diam-diam pada ras cloud chasing heaven swallowing sparrow. Anda telah mengabaikan aturan kami. Beni pahit yang Anda tanam menghasilkan buah pahit yang Anda tuai. Bahkan jika itu menyebabkan air mata, Anda tetap harus memakannya. Maaf, tetapi keluarga surgawi tidak berdaya untuk ikut campur, kata Penatualong. Setelah mendengar itu, hati Peng Wanli jatuh. Dia tiba-tiba berbalik ke Pil Fali untuk melihat Yu Xiaoyun tidak menatapnya. Dia kemudian melihat Dilong dari aliansi keluarga kuno dan melihat bahwa matanya tertutup dalam meditasi seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Hal yang paling tidak dapat diterima baginya adalah bahwa bahkan Long Jun Chang dari ras kuno, di beberapa titik, membawa ahli ras kuno pergi untuk mempertahankan jarak hormat dari binatang suan. Bahkan loyalitas ras kuno tidak sampai sejauh ini. membunuh legiun darah naga menyerang mereka. Guoran adalah orang pertama yang menyerang Peng Wanli. Namun, sebelum dia bisa menyerang, tongkat tulang raksasa menghantam Peng Wanli. Raungan marah Wilde terdengar. Yang ini milikku. Serangan marah Wilde bertemu dengan pertahanan kekuatan penuh Peng Wanli, tetapi dia masih meretas darah. Dia bukan Ye Yao Chen, yang mampu menggunakan tangannya untuk menerima serangan Wilde. Peng Wanli terluka hanya dalam satu pukulan. Bintang berputar dalam pandangannya. Serangan yang satu ini dari Wilde menyebabkan moral binatang suan runtuh. Membunuh. Prajurit Dragonblood dan ahli Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow menyerang. Permusuhan mereka dengan Ras Kun Peng tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara lain. Para martir yang telah mati bagi Ras Kun Peng selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini juga tidak akan mengizinkan hal seperti itu. Mereka yang tidak berpartisipasi dalam serangan terhadap Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow harus pergi sekarang. Hari ini, Ras Dragonblood Legion dan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow mendapatkan pembalasan dan satu-satunya target kita adalah Ras Kun Peng. Mengumumkan Long Chen. Para ahli ragu-ragu dari binatang suan yang ragu-ragu untuk berlari atau tidak langsung melarikan diri seperti angin. Konflik Ras Kun Peng dengan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow tidak ada hubungannya dengan Ras Shadow Devil Leopard kita. Mengumumkan salah satu pemimpin binatang suan saat dia memimpin orang-orangnya menjauh dari medan perang. Itu tidak ada hubungannya dengan Ras Serigala Angin kita. Itu tidak ada hubungannya dengan Ras Kera Darah kita. Itu tidak ada hubungannya dengan Ras Scarlet Python kita. Hanya dalam beberapa saat, binatang suan yang masih berdiri di belakang Ras Kun Peng telah pergi karena kata-kata Long Chen. Binatang suan sombong, tetapi mereka tidak sebodoh itu untuk tidak memahami posisi mereka saat ini. Keluarga surgawi telah memilih untuk melihat tanpa mengangkat jari. Pil Valley, aliansi keluarga kuno, Ras Kuno, semua sekutu mereka telah memilih untuk mengabaikan penderitaan mereka. Yang mereka hadapi adalah Dragon Blood Legion, Legion nomor satu Marsial Heaven Continent, mereka yang bahkan mengalahkan Heavenly Dragon Legion. Itu adalah Legion pembunuh yang membantai musuh mereka tanpa berkedip. Meskipun binatang suan selalu memiliki hubungan bermusuhan dengan Long Chen, mereka semua tahu karakternya. Dia tidak akan menarik kembali kata-katanya dan menyerang mereka. Akibatnya, binatang suan runtuh dari dalam. Pada akhirnya, satu-satunya yang tinggal dengan Ras Kun Peng adalah Ras Sembilan Surga Phoenix dan beberapa pengikut setia lainnya. Itu adalah Ras yang telah membantai banyak ahli dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow di masa lalu. Tangan mereka berlumuran darah. Bahkan jika mereka menyerah, itu akan sia-sia. Peng Wan Lee berhasil memblokir tiga serangan Wild Day. Pada yang keempat, tombaknya terlepas dari tangannya dan bagian belakang kepalanya dihancurkan oleh tongkat Wild Day. Roh Yuan-nya melesat, mencoba melarikan diri, tetapi ditelan oleh mulut raksasa. Itu adalah awan. Setelah menelan Yuan Spirit Peng Wan Lee, dia mengeluarkan tangisan nyaring, yang berisi kesedihan dan kesedihan bagi anggota rasnya yang jatuh. Dengan kematian Peng Wan Lee, dendam bertahun-tahun yang tak terhitung akhirnya diselesaikan, dan semua akumulasi tahun kebencian dilepaskan sekarang. Anggota lain dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing menggemakan tangisannya. Membunuh. Dengan kematian Peng Wan Lee, Ras Kun Peng, Ras Sembilan Surga Phoenix, dan para ahli yang tersisa dari pihak mereka tidak dapat menghentikan Dragon Blood Legion. Mereka melarikan diri ke segala arah. Hujan darah mengikuti saat prajurit Dragon Blood dan ahli Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow mengejar mereka. Setelah kehilangan keinginan untuk bertarung, Suan Bis tidak dapat melakukan serangan balik. Saat Long Chen menyaksikan Dragon Blood Legion membantai mereka, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Tidak perlu mengatakan apapun tentang belas kasihan atau melepaskan musuh yang terpojok. Tidak ada belas kasihan yang bisa didapat. Permusuhan semacam ini begitu dalam sehingga telah meresap ke dalam tulang dan bahkan jiwa mereka. Permusuhan semacam ini hanya bisa diselesaikan ketika satu sisi dihancurkan. Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow tidak mungkin melepaskan Ras Kun Peng atau pengikut setia mereka, seperti bagaimana Ras Kun Peng dan yang lainnya tidak pernah memiliki belas kasihan ketika mereka memburu Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Ras manusia mungkin orang yang mudah melupakan masa lalu, tetapi binatang suan berbeda. Permusuhan semacam ini adalah sesuatu yang berlanjut melalui garis keturunan mereka. Tidak ada cara bagi mereka untuk melupakannya. Tidak baik. Tiba-tiba, ekspresi Elder Long dan Heaven Elders lainnya berubah. Sebuah tablet di masing-masing pinggang mereka berkedip dengan cepat. Tujuh dari mereka menghilang pada saat yang sama. Terima kasih telah menonton!